Selaku Maintenance Development Manager PTHPU Halo, selamat pagi Pak Ima Pagi Mbak Rara Semangat pagi Pak Ima Luar biasa Luar biasa Luar biasa bagaimana Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Mbak Rara Kau di sehat, semangat Kita akan satu hari belajar Di rekan-rekan pertaapi Jadi ini luar biasa hari yang spesial Sama-sama belajar kita ya Pak Jadi Bapak sudah siap pagi hari ini ya? Siap sekali Mbak Rara Baik, kalau begitu Pak Ima Waktu dan tempat kami persilahkan Oke, terima kasih Mbak Rara Atas waktu dan kesempatannya Baik, rekan-rekan Panelist maupun peserta seminar Hari ini hari spesial yang disampaikan oleh Pak Roman sebagai Direktur Pertapi Jadi akan ada tiga pembicara Semuanya orang-orang hebat Di bidang safety Ataupun nanti bisa diaplikasikan di bidang di luar safety Kalau ada peserta webinar yang pada hari ini join Alhamdulillah join Anda tidak rugi ikut dengan kami Karena hari ini hari ilmu Untuk safety Baik, Bapak-Bapak, rekan-rekan semuanya Kita akan panggil Pemateri pertama Yaitu Bapak Ade Gurdiman Beliau adalah praktisi Sekaligus section APKPI Yang akan membahas tentang Innovation to drive Good safety behavior Mari kita beri sambutan kepada Pak Ade Gurdiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ade? Sehat? Alhamdulillah Luar biasa Berkat doa kita semuanya Semoga juga Pertati Dan teman-teman anggota Semuanya sehat selalu Pak Imam Alhamdulillah Walaupun puasa tetap semangat Dan alhamdulillah sehat Pak Adi ya Alhamdulillah Oke Kalau boleh tahu sekilas Kesibukan akhir-akhir ini Pak Adi Gurdiman Ini apanya? Ini orang sibuk, orang hebat Ini pasti banyak agenda ini Pak Adi Baik Pak Imam Jadi Satu-satunya kami Rata saya Ini sekarang Sebagai pelayan K3 di TTHPU Kemudian juga Dalam konteks Organisasi Bersama APKPI Ini juga Terus kita Membangun budaya keselaman pertambangan Jadi syukur Alhamdulillah Sepertinya Kita memiliki kesamaan visi Pertabi yang tidak hanya mencetak Anggota yang handal dalam Tenaga ahli alat berat Tapi juga Sangat concern terhadap keselamatan Kami sangat apresiasi Terutama kepada Bapak Roman Alamsah Selaku Direktur Pertabi Yang memiliki Visi dan misi yang luar biasa Baik-baik Terima kasih Pak Adi Memang itu cita-cita kita Semoga Cita-cita kita untuk memajukan bangsa ini Terhadap budaya safety Itu bisa tercapai Pak Adi Oke Pak Adi Tidak berpanjang lebar Mari Kita akan saksikan presentasi Pak Adi Silahkan disampaikan prolog Sekaligus presentasi Yang akan Pak Adi sampaikan Waktu dan tepat Kami persilahkan kepada Pak Adi Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Direktur Pertabi Bapak Roman Alamsah Kemudian Dewan Pembina Pertabi Bapak Suaryanto Bapak Indra Kanwena Kemudian para narasumber Yang sangat luar biasa Dan tentunya kepada Para peserta webinar yang berbahagia Mohon izin Saya akan sedikit berbagi Mengenai Inovation to drive good safety behavior Jadi kalau seandainya bicara mengenai Safety behavior Kita berarti Tidak terlepas Berbicara mengenai Human Ataupun orang Dan Berbicara mengenai orang Inilah sebetulnya yang Kita Mungkin Perlu Memiliki kesamaan mindset Bagaimana Human Dalam pandangan Keselamatan Nah Untuk lebih detailnya Mari kita Diskusi Ataupun sharing Untuk Berikutnya Next Baik Bapak Ibu sekalian Mohon izin Ini sedikit narsis Karena Portfolio ini Sebetulnya Ingin memberikan Pesan bahwa Keselamatan Itu Tidak hanya Personal Problem Tapi Keselamatan juga Merupakan Organization Problem Sehingga Dalam Portfolio ini Bapak Ibu Bisa melihat Saya aktif Di asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia Karena Diharapkan Dari sisi Organisasi Bisa memberikan Influence Terhadap Keselamatan Nah ini Sekali lagi Saya apresiasi juga Kepada Pertabi Dimana Pertabi juga Mungkin melihat Bahwa aspek Keselamatan ini Di dunia Alat berat Ini juga Menjadi suatu hal Yang memang Perlu menjadi Konsen bersama Inilah fakta Yang kita Bisa pelajari Hari ini Bahwa Berbicara masalah Safety behavior Bukan hanya Kepersonal saja Tapi juga ini Punya pengaruh Ke organisasi Yang kedua Bicara masalah Keselamatan Juga Ini Merupakan National problem Ya Oleh karena itu Ketika kita Bisa memiliki Kemampuan Untuk Intervensi Ataupun berkolaborasi Dengan Negara Alhamdulillah Saya aktif Di ESDM Dalam hal Komite Teknik 1306 Untuk menyusun Keselamatan Pertambangan Kemudian Menyusun Permen SDM Saat itu Yang 38 2018 Kemudian Review SKKNI SNI Dan lain sebagainya Ini juga bagian Daripada Ikhtiar Untuk Memberikan Dukungan Kepada Pemerintah Bahwa Keselamatan Juga merupakan Responsible Negara Nah Yang terlahir Adalah Yang di Atas ini Syukur Alhamdulillah Kami mendapat Kesempatan Mewakili Pemerintah Republik Indonesia Untuk Berdiskusi Tentang Keselamatan Di PBB Dalam hal Ini Adalah AILO Disana Juga kita Membahas Mengenai Masalah Keselamatan Ini Membuktikan Bahwa Keselamatan Juga Disamping Masalah Negara Juga Masalah Global Jadi Sangat Banyak Influence Yang Mempengaruhi Terhadap Keselamatan Ini Baik Next Bapak Ibu Sekalian Dengan Waktu Yang Sangat Terbatas Ada Tiga Hal Yang Ingin Kami Berbagi Yang Pertama Apa Itu Human Kenapa Human Itu Sangat Penting Untuk Kita Diskusikan Dan Bagaimana Pendekatan Kepada Human Kemudian Kita Barangkali Perlu Redefine Safety Approach Untuk Improvement Mencapai Good Safety Behavior Sesuai Yang Diharapkan Di Tempat Kita Seperti Oke Next Nah Ini Yang Menarik Ketika Terjadi Suatu Insiden Jadi Secara General Ataupun Isu Yang Masih Banyak Muncul Pertanyaannya Itu Antara Dua Ini Kita Bisa Mengevaluasi Ketika Ada Kecelakaan Kita Bertanya Apa Yang Salah Atau Kita Akan Bertanya Siapa Yang Salah Siapa Yang Salah Ini Sangat Dipengaruhi Dengan Mindset Yang Dimiliki Oleh Investigator Ataupun Management Ataupun Para Praktisi Dalam Menginvestigasi Oke Next Ini Juga Sama Pertanyaan Pertanyaan Yang Sering Disampaikan Oleh Para Investigator Ketika Ada Insiden Wah Ini Kayaknya Tindakan Tidak Aman Wah Ini Kayaknya Orangnya Error Itu Sudah Sudah Mengarah Langsung Kepelaku Duluan Dan Ini Tidak Tidak Salah Nanti Akan Saya Tunjukkan Kenapa Ada Beberapa Pemikiran Pemikiran Sehingga Beberapa Orang Fokusnya Kepada Pertanyaan Pertanyaan Ini Bukan Melihat Kepada Apa Yang Salah Kemudian Apa Yang Perlu Diperbaiki Organisasi Dan Sebagainya Baik Nanti Akan Saya Bahas Oke Next Kenapa Human itu Penting Untuk Kita Kelola Oke Next Jadi Beberapa Literatur Statistik Global Nasional Maupun Di sektor Di pertambangan Terutama Bahwa Kita Masih Prihatin Dan Sangat Prihatin Kecelakaan Di global Ini Hampir 2,8 Orang Meninggal Pertahun Pertahun Akibat Apa Itu Kecelakaan Yang berakibat Kerja Jadi Hampir 3 juta Pertahun Ini Kecelakaan Yang berakibat Kerja Oke Lanjut Di Nasional Kita Ini Kecelakaan Masih Terjadi Hampir 8 Orang Perhari Orang Meninggal Dunia Gara-gara Kecelakaan Akibat Kerja Saya Sangat Yakin Bahwa Setiap Kita Pengen Berakhir Dengan Kehidupan Ataupun Yang Lebih Baik Tidak Ada Orang Yang Meniat Untuk Bekerja Untuk Celaka Apalagi Sampai Meninggal Dunia Tentu Ini Tidak Diharapkan Oleh Para Pekerja Keluarga Dan Lain Sebagainya Di Indonesia Hampir 8 Orang Perhari Berdasarkan Data Yang Kami Dapatkan Oke Next Begitupun Di Pertambangan Khususnya Bapak Ibu Bisa Dilihat Nanti Di Morida Support ASDM Bahwa Kecelakaan Setiap Tahunnya Itu Selalu Terjadi Masih Terjadi Dan Ini Masih Menjadi Keprihatinan Kita Semua Termasuk Juga Di Asosiasi Bagaimana Kita Bisa Berkontribusi Untuk Bisa Menurunkan Kecelakaan Ini Oke Next Baik Kita Bisa Lihat Kecelakaan Berat Kecelakaan Ringan Sampai Mati Jangan Mati Sampai 12 Kasus Satu Orang Saja Ada Yang Meninggal Itu Sebetulnya Sudah Terlalu Banyak Bagi Kita Kehilangan Rekan Kerja Kita Baik Next Oke Ini Berdasarkan Statistik Nanti Bisa Dilihat Bapak Ibu Kemudian Next Next Nah Ini Juga Yang Ingin Kami Stressing Disini Bahwa Kontribusi Mekanik Terhadap Kecelakaan Secara Nasional Juga Ada Terdapat Tercatat Keselakaan Di Pertambangan Hingga Saat Ini Makanya Ini Sangat Luar Biasa Bentuk Ikhtiar Untuk Bagaimana Para Tenaga Ahli Mekanikal Alat Berat Ini Juga Konsen Terhadap Keselamatan Next Ya Ini Beberapa Jenis-jenis Kecelakaan Yang Bisa Kita Fokus Terhadap Pengelian Resiko Ada yang Terjepit Terbakar Tertimbun Terpukul Tersengat Listrik Dan sebagainya Ini Menjadi Suatu Konsen Yang Kita Mungkin Ada Resiko Resiko Kesehariannya Oke Next Baik Kita Bisa Melihat Disini Ada Maintenance Screw Kemudian Elektrisian Mekanik Ini Menjadi Salah Satu Korban Yang Tercatat Di Dalam Statistik Kecelakaan Di Pertambangan Baik Next Bapak Ibu Sekalian Bicara Mengenai Human Di Dalam Perspektif K3 Itu Ada Dua Ada Human Behavior Ada Human Factor Yang Akan Kami Sharing Pada Kali Ini Lebih Luas Lagi Yaitu Human Factor Kita Jangan Kalah Dengan Bagian Sumber Daya Manusia Dimana Human Dalam Konteks Organisasi Sudah Mengalami Perubahan Perubahan Bapak Ibu Mungkin Mengetahui Bahwa Beberapa Dekade Pengelola Sumber Daya Manusia Di Organisasi Namanya Personalia Departemen Mungkin Departemen Yang mengurusi Hanya Hak Dan Kewajiban Memandang Pekerja Itu Antara Hak Dan Kewajiban Kemudian Mereka Sudah Bergeser Menjadi Human Resource Departemen Bahwa Pandangan Human Itu Sebagai Sumber Daya Sebagai Resource Dan Saat Ini Perusahaan Perusahaan Sudah Merubah Juga Mindset Human Organisasi Yaitu Human Capital Manusia Sebagai Aset Dan Sebagainya Di K3 Juga Demikian Kita Ada Dua Istilah Behavior Ada Human Factor Apa Itu Next Kita Lihat Dalam Era Industri Safety Itu Ada Tiga 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 Jaman Jadi Dari Mulai Sejak Revolution Industri Hingga Saat Ini Era Teknologi Dimana Bagaimana Pengelolaan-pengelolaan Itu Fokus Kepada Teknologi Hingga Saat Ini Dan Sekarang Kita Sudah Memasuki Era 4.0 Dan Sebagainya Bagaimana Pengelolaan-pengelolaan Adopsi Teknologi Untuk Mendukung Itu Terus Dilakukan Era Ini Sejak Tahun 1769 Sudah Dilakukan Oleh Para Pendahulu-pendahulu Kita Tahun 1980 Ini Sudah Masuk Era Human Faktor Jadi Pendekatan-pendekatan Kepada Faktor Manusia Kemudian Tahun 2000an Ini Sekarang Sudah Era Safety Management Sudah Era Safety Management Jadi Kolaborasi Teknologi Teknologi Safety Management Ini Menjadi Satu Hal Sangat Sangat Berpengaruh Dalam Pengelolaan Keselamatan Oke Lanjut Baik Bapak Bapak Ibu Mungkin Familiar Dengan Istilah Domino Teori Ini Ditemukan oleh Heinrich Kemudian Dikembangkan oleh Frank Burt Dan Ini Tahun 1931 1931 Pemahaman Ini Muncul Pemahaman Ini Muncul Kita Ketahui Bahwa 88% Diakibatkan Karena Tindakan Tidak Tidak Aman 10% Diakibatkan Karena Kondisi Tidak Aman Dan 2% X Faktor Nah Pandangan Ini Yang Sekian Lama Kita Pelajari Ini Menjadi Apa Ya Tidak Sadar Kita Menjadi Mindset Ketika Kita Mengelola Manusia Mengelola Kecelakaan Mengelola Keselamatan Sehingga Ketika Terjadi Kecelakaan Pasti Yang Akan Ditanya Itu Adalah Ini Apa Tindakan Tidak Amannya Ini Apa Kondisi Tidak Amannya Pasti Ke Orang Dulu Pasti Ke Orang Dulu Jadi Pandangan Ini Memang Bisa Dilakukan Apabila Memang Penyebabnya Adalah Linear Dan Sequence Dan Cenderung Blaming People Men Treat People Men Treat Human Sebagai Objek Bukan Subjek Ini Terus Sampai Saat Ini Pemahaman Ini Diterapkan Di Tempat Kita Sehingga Mungkin Kita Perlu Ada Perubahan Mindset Bagaimana Melihat Human Bagaimana Mengelola Keselamatan Bagaimana Melihat Kecelakaan Dan Sebagainya Oke Next Nah Menurut C.D. Decker Pada New Era Ataupun Era Saat ini Kita memang Perlu ada Perubahan Dalam hal Safety Perlu ada Perubahan Dalam hal Melihat Kepada Manusia Manusia Disamping Sebagai Objek Manusia Merupakan Subjek People Ataupun Human Itu Merupakan Sumber Solusi Sumber Kreativity Sumber Kebijaksanaan Dan Lain Sebagainya Dalam hal Safety Manusia Itu Bukan Dilihat Dari Salahnya Saja Tapi Karena Manusia Banyak Hal Inovasi Yang Bisa Dilakukan Human Is Hero Manusia Merupakan Pahlawan Seperti Saat Ini Ketika Kita Memandang Bahwa Human Ini Suatu Hal Yang Perlu Ditingkatkan Bagaimana Kita Men-drive Good Safety Behavior Apa Solusi Kita Pertabi Melakukan Webinar Ini Untuk Memberikan Pemahaman Ilmu Bagaimana Kita Memandang Manusia Ini Bagian Daripada Human Is Hero Pertabi Is Hero Bagaimana Ini Bisa Merubah Mainset Terhadap Orang Next Jadi Menurut CD Dekker Kita Harus Merubah Paradigma Bahwa Safety Itu Bukan Hanya Dilihat Dari Tidak Adanya Kecelakaan Saja Tapi Bagaimana Menghadirkan Ketahanan Atau Resilensi Dan Bagaimana Terus Menunjukkan Kapasitas Kapasitas Yang Positif Di Dalam Organisasi Yang Kedua Human Itu Bukan Bukan Problem Yang Harus Dikontrol Tapi Human Itu Kita Merupakan Suatu Solusi Yang Perlu Dimanfaatkan Sumber Solusi Itu Dari Manusia Jadi Ini Tipis Sekali Memang Tapi Cara Pandang Ini Bisa Membuat Kita Melakukan Treat Human Beda Ketika Manset Memang Berbeda Sebagai Objek Atau Sebagai Subjek Sebagai Problem Atau Sebagai Hero Seperti Itu Next Nah Ini Beberapa Pandangan Pandangan Mengenai Human Faktor Bahwa Bicara Mengenai Faktor Manusia Atau Human Faktor Artinya Kita Berbicara Mengenai Manusia Dan Segala Aktivitas Yang Ada Di Sekelilingnya Next Kita Berbicara Antara Manusia Dengan Situasi Tempat Kerjanya Kita Bicara Manusia Bagaimana Hubungannya Manusia Dengan Mesin Bagaimana Hubungan Manusia Dengan Prosedur Bagaimana Hubungan Manusia Dengan Lingkungan Dan Bagaimana Hubungan Antara Manusia Dengan Manusia Itu Sendiri Nah Inilah Human Faktor Inilah Human Faktor Next Nah Ini Ada Salah Satu Model Yang Bisa Kita Lihat Juga Apa Mindset Mengenai Human Faktor Jadi Ini Sama Seperti Yang Sebelumnya Bahwa Manusia Sangat Dipengaruhi Oleh Lingkungan Sekitar Software Hardware Dan Sebagainya Next Ya Kemudian Pandangan Berikutnya Adalah Model Dari Swiss Cheese Jadi Tidak Hanya Human Secara Secara Tunggal Tapi Juga Kita Harus Memperhatikan Dua Hal Human Organisasinya Menurut Swiss Ini Yang Disampaikan Oleh Jim Recent Pertanyaan Yang Harus Kita Munculkan Tema Sentralnya Adalah Human Technical Dan Organisasinya Next Human Faktor Juga Dalam Beberapa Pandangan Ini Disamakan Dengan Ergonomi Jadi Bagaimana Hubungannya Atau Studi Manusia Dengan Machine Jadi Kalau Seandainya Kita Mendapatkan Mekanik Yang Misalkan Kurang Tinggi Apa Yang Harus Kita Adjust Seperti Itu Kalau Kita Mencari Apa Kandidat Ataupun Mekanik Yang Harus Tingginya Sekian Ini Akan Kesulitan Tapi Bagaimana Lingkungan Sekitar Desain Tempat Kerja Itu Yang Perlu Di Adjust Seperti Itu Oke Next Nah Bapak Ibu Sekalian Oleh Karena Itu Memang Sekali lagi Kita Harus Redivine Mengenai Safety Apalagi Di Era Fuka Seperti Ini Volatile Unsurrentity Complexity Dan Sebagainya Sehingga Prinsip Ketahanan Ini Mesti Menjadi Salah Satu Bagian Yang Perlu Kita Approach Dalam Pendekatan Manusia Next Hall Hall Menyampaikan Bahwa Perubahan Dari Safety Satu Ke Safety Dua Bagaimana Kita Harus Menjaga Keselamatan Dalam Situasi Yang Sangat Bervariasi Di Era Fuka Ini Next Jadi Tidak Hanya Melulu Berbicara Masalah Kecelakaan Apalagi Ketika Kita Memandangnya Tadi Kecelakaan Itu Dari Sudut Pandang Domino Teori Gara-gara Unsafe Action Gara-gara Tindakan Aman Dan Kondisi Tidak Aman Tapi Yang Perlu Kita Buat Adalah Bagaimana Mengoptimalkan Agar Hari-harinya Normal Dalam Situasi Yang Fuka Unsertainty Dengan Mengoptimalkan Kapasitas Positif Dari Aspek People Maupun Organisasi Kurang Lebih Seperti Itu Ideanya Oke Lanjut Jadi Menurut Hall Nagel Kita Harus Melihat Kepada Sisi Yang Sebelah Kanan Yaitu Mempertahankan Kondisi Ketahanan Di Tengah Era Unsertainty Seperti Ini Termasuk Dalam Hal Keselamatan Baik Next Oke Next Ya Disampaikan Juga Oleh Sidney Dekar Jadi Era Sekarang Bagaimana Kita Kita Bisa Mempertahankan Ataupun Bisa Melakukan Ketahanan Untuk Meningkatkan Positif Capabilities Aspek Orang Aspek Organisasi Di Tengah Situasi-situasi Yang Tidak Menentu Seperti Ini Oke Next Next Ya Cukup Banyak Apa Domain Domain Ataupun Sektor Sektor Yang Sudah Menerapkan Prinsip Ketahanan Ini Oke Next Oke Salah Satu Di Antaranya Adalah Hall Nagel Dimana Baik Aspek Human Ataupun Organisasi Harus Memiliki Empat Kemampuan Ini Kemampuan Merespon Kemampuan Memonitor Kemampuan Untuk Learn Dan Kemampuan Untuk Antisipat Oke Lanjut Next Ya Dalam Grafik Ini Kita Bisa Melihat Jadi Tidak Hanya Aspek Orang Saja Tapi Aspek Sistem Ataupun Organisasi Ini Yang Perlu Dilakukan Perubahan Perubahan Bagaimana Orang Yang Resilient People Yang Resilient Makanya Sekarang Ini Memuncul Juga Tren Resilient Leadership Resilient Team Resilient Safety Culture Kemudian Banyak Hal Yang Mengenai Resilient Tidak Hanya Orang Tidak Hanya Orang Kepada Pekerja Tapi Juga Kepada Leader Kepada Sistem Kepada Organisasi Dan Lain Sebagainya Oke Next Baik Nah Ini Salah Satu Hal Yang Sudikasus Di PT HPU Dimana HPU Mengembangkan Bagaimana Pendekatan Manusia Untuk Menuju Safe Behavior Menuju Safety Culture Dengan Tiga Model Ini Disamping Aspek Manusia Juga Aspek Pekerjaan Atau Workplace Juga Perlu Diperhatikan Yang Ketiga Adalah Aspek Organisasi Atau Sistem Bapak Ibu Bisa Melihat Beberapa Pendapat Ataupun Jurnal Ilmiah Mahzab-mahzab Yang Menyebutkan Bahwa Tiga Aspek Utama Ini Tidak Hanya Aspek Manusia Saja Ketika Kita Ingin Mencapai Ataupun Men-drive Safety Behavior Tapi Juga Memperbaiki Aspek Tempat Kerja Atau Workplace Atau Environment Yang Kedua Adalah Kita Perlu Memperbaiki Aspek Di Organisasi Di Kita Dari Mulai Structure Barangkali Sistem Manajemen Prosedur Dan Sebagainya Dan Tiga Hal Ini Menurut Axelson Merupakan Suatu Interaksi Yang Sangat Erat Sekali Yang Dinamis Sekali Tidak Bisa Satu Per Satu Kita Memperbaiki Manusia Saja Yang Didekati Tidak Bisa Menurut Axelson Seperti Itu Jadi Tiga Faktor Ini Merupakan Interaksi Yang Sangat Dinamis Yang Saling Berhubungan Satu Sama Yang Lain Yang Perlu Diperbaiki Secara Simultan Oke Next Ini Salah Satu Bagian Bagaimana Membentuk Behavior Kepersonel Yang Nantinya Ketika Kumpulan Daripada Personel Personel Itu Akan Membentuk Kepada Climate Atau Culture Yang Diterapkan Di PTHPU Next Kemudian Secara Tools Juga Perlu Kita Kaji Bahwa Itu Valid Kemudian Reliable Untuk Digunakan Kapan Saja Dan Oleh Siapa Di Tempat Mana Saja Oke Next Jadi Cukup Banyak Faktor Faktor Yang Mengaruhi Terhadap Bagaimana Menuju Behavior Individu Culture Organisasi Ini Satu-satunya Di antaranya Adalah Sekitar 29 Subfaktor Yang Membentuk Terhadap Pemudayaan Ataupun Keselamatan Perilaku Safety Behavior Sama Seperti Di Rumah Kita Bagaimana Ketika Kita Pengen Menciptakan Anak Kita Itu Baik Soleh Tidak Hanya Kita Menyuruh Ataupun Melarang Kepada Anak Tersebut Menghukum Kepada Anak Tersebut Tapi Kita Perlu Mempersiapkan Di Mana Rumah Kita Berada Dengan Siapa Tetangga Kita Disekolahkan Kemana Reward Apa Yang Bisa Kita Berikan Pendidikan Apa Yang Bisa Kita Berikan Lakukan Banyak Faktor Yang Bisa Membentuk Si Anak Kita Baik Dan Ketika Anak Kita Pengen Baik Tentunya Semua Penghuni Rumah Bapaknya Ibunya Kakaknya Juga Harus Baik Tidak Bisa Salah Satu Semuanya Saling Berhubungan Pun Juga Dalam Hal Keselamatan Untuk Menciptakan Safety Behavior Tidak Hanya Pekerjanya Saja Yang Berubah Tapi Para Leader Organisasi Lingkungan Organisasi Dan Perangkat-perangkatnya Juga Perlu Ada Perubahan Next Ya Mungkin Ini Belum Begitu Baik Tapi Kita Bisa Melihat Trend Positif Bagaimana Ketika Kita Melakukan Pendekatan Tiga Hal Yang Tadi Aspek Human Aspek Workplace Aspek Organisasi Terdapat Penurunan-penurunan Dari Aspek Kecelakaan Kecelakaan Masih Ada Memang Tetapi Cara Pandang Melihat Kecelakaan Itu Berbeda Cara Pandang Melihat Kecelakaan Ketika Kita Masih Beranggapan Bahwa Itu Adalah Merupakan Aib Dan Sebagainya Akan Banyak Kecelakaan Yang Tertutupi Tapi Ketika Ini Cara Pandang Terdapat Kecelakaan Dibuka Bahwa Ada Sesuatu Yang Perlu Dievaluasi Tidak Hanya Aspek Human Tapi Aspek Organisasi Maka Akan Banyak Improvement Yang Bisa Dilakukan Termasuk Dalam Fahal Teknologi Yang Nanti Akan Disampaikan Oleh Sumber Yang Kedua Oke Next Baik Next Ya Ini Salah Satu Apa Rekognisi Yang Disampaikan Oleh World Safety Organization Terhadap Program Yang Dilakukan Di Perusahaan HPU Terhadap Pembudayaan Di Tempat Kerja Next Ya Bapak Ibu Sekalian Dan Ternyata Khususnya Di Pertambangan Ini Sudah Ada Dukungan Dari Pemerintah Deregulasi Apa Ada Regulasi Yang Mengatur Ya Next Jadi Kita Bisa Lihat Next Ya Dalam Cap Dirjen Minerba 185 Ini Sudah Mengamanahkan Juga Bahwa Bagaimana Para Pemegang Ijin Perusahaan Pertambangan UP UPK Juga Harus Mempertimbangkan Pendekatan Apa Keselamatan Berbasis Perilaku Next Oke Next Ya Disamping itu Juga Dalam Cap Dirjen Minerba Sekarang Sudah Ada Apa Peraturannya Bagaimana Juga Mengamanahkan Para Perusahaan Juga Untuk Bisa Mengelola Keselamatannya Sampai Tingkat Resilience Ya Di Tengah Era-era Situasi Unsertainty Seperti Ini Ya Regulasi Kita Sepertinya Juga Sangat Mendukung Ya Syukur Alhamdulillah Sehingga Ini Bisa Bisa Menjadi Booster Juga Untuk Penerapan Di Perusahaan Ya Oke Next Oke Next Baik Pak Imam Mungkin Sementara Itu Dulu Yang Bisa Disaringkan Oke Ada Satu Hal Yang Menarik Satu Slide Lagi Next Sebagai Suatu Apa Closing Statement Bahwa Sekali Lagi Untuk Meningkatkan Perlaku Keselamatan Itu Kita Perlu Ada Perubahan Cara Pandang Dimana Keselamatan Sangat Dipengaruhi Oleh Bebagai Level Sangat Dipengaruhi Oleh Beberapa Hal Yang Pertama Tidak Hanya Dari Melihat Aspek Humannya Saja Tapi Juga Bagaimana Aspek Institusi Organisasi Masyarakat Juga Public Policy Negara Dan Global Semuanya Saling Mendukung Kita Bisa Memulai Dari Apa Yang Kita Bisa Lakukan Sesuai Dengan Kewanangan Kita Untuk Bisa Merubah Bahwa Kita Optimis Di Indonesia Khususnya Di Para Tenaga Ahli Para Keselamatan Pertambangan Dan lain sebagainya Ini bisa Tercipta Budaya Keselamatan Yang Diharapkan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ade Kami dari Pertabi Mengitapkan Banyak terima kasih Atas penyampaian Pak Ade Luar biasa Apa yang disampaikan Pak Ade Menjadi Salah satu Penambah Wawasan kita Dalam bidang Safety Beberapa Carata yang Disampaikan oleh Pak Ade Bahwa Di bidang Safety Human Adalah salah satu Elemen yang penting Karena Tadi yang disampaikan 3 juta orang Mengalami Ketelakaan Dan 2 ribu orang Mengalami Fatality Tentunya ini bukan Angka yang kecil Terus berikutnya Tiga hal yang Mempengaruhi Keselamatan Itu adalah Sistem keselamatan Itu sendiri Faktor manusia Dan teknologi Dan yang terakhir Tiga aspek Yang disampaikan oleh Pak Ade Dalam hal Pengendalian Safety Ada aspek Manusia Human Faktor Ada tempat kerja Aspek tempat kerja Dan yang terakhir Adalah aspek Organisasi Atau sistem Terima kasih Pak Ade Semoga kita Bisa ketemu Di webinar berikutnya Kita tetap Akan meminta Pak Ade Untuk menjadi Pemateri Karena Hal yang disampaikan Pak Ade Sangat luar biasa Terima kasih Sekali lagi Pak Ade Oke Pak 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 Rekan-rekan semuanya Kita menginjak Pada Pemateri Yang kedua Tentunya Pemateri ini Juga tidak kalah Dengan Pemateri yang pertama Karena memang disampaikan Oleh ahlinya Akan disampaikan Oleh yang pertama Bapak Semardi Sekaligus sebagai praktisi Dan Wakil Direktur Pertabi Dengan tema Safety Leadership Terus berikutnya Terus berikutnya Juga akan disampaikan Ibu Novi Pramitasari Buma Product Owner Yang akan membahas Tentang Safety Technology Dan yang ketiga Adalah Singgare Kirisan Dita Yang akan Menyampaikan Tentang Risk Management Teknologi Juga dari Buma Product Owner Mari Bapak-bapak Rekan-rekan Para audiens Buma Kita berikan Sambutan kepada Pak Semardi Ibu Tida Dan Ibu Novi Halo Assalamualaikum Mbak Rohmatullahi Wabarakatuh Pak Semardi Mbak Tita Mbak Novi Waalaikumsalam Alhamdulillah Raffil Alamin Akhirnya Nyampe juga Di tempat ini Pak Semardi Dan kawan-kawan Ya Di masa pandemi Alhamdulillah Kita masih bisa Persilaturahmi Dengan Pak Semardi Mbak Tita Dan Pak Tobi Alhamdulillah Sekarang Hari ini Hari Kita membahas Tentang Safety Tadi Pak Adi Sudah menyampaikan Tentunya Yang disampaikan Oleh Pak Marti Ini Pastinya Tidak kalah Dengan Pak Adi Baik Pak Semardi Kita kasih Kesempatan 25 menit Kepada Pak Semardi Dan tim Silahkan Menyampaikan Prologs Sekaligus Langsung disambung Kepada Materi hari ini Silahkan Pak Marti Dan kawan-kawan Oke Terima kasih Mas Imam Semangat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Hari yang cerah Dan berbahagia Ini Kita bisa Diperkenankan Untuk Berkumpul Di sini Untuk acara Sharing-sharing Dan diskusi Kami bertiga Di sini Akan membawakan Materi terkait Dengan Leadership Culture Dan teknologi Mana slide-nya Kok tidak muncul Mas Imam Oke Dari Panitya Prolog Dan pemateri Pak Semardi Sudah siap Menyampaikan Silahkan Ditampilkan Good safety Is good business Safety itu Merupakan Tulang punggung Dari operasional Kita Operasional Yang baik Performan Yang baik Tanpa Safety Performan Yang baik Tentunya Itu Menjadi sia-sia Jadi Segala sesuatu Tanpa safety Is nothing Kemudian Permohon safety Itu Akan bisa Kita bangun Dengan Membangun Safety culture Pada kesempatan Sebelumnya Pak Adi sudah Mulai singgung-singgung Terkait dengan Mechurici Culture Yang sudah dibangun Di APU juga Itu hal yang luar biasa Tanpa itu Tentu Perusahaan Akan kehilangan Arah ke depan Kalau tanpa Culture Culture yang dibangun Akan kehilangan Arah Sehingga Akan membuat Akan sulit Untuk menghadapi Situasi Kedepan Semakin challenging Bagaimana Membangun culture Culture harus Dibangun dengan Strong leadership Dan teknologi Bagaimana Buma melakukan ini Kita akan Lihat di Slide-slide Berikut ini Next 2019 yang lalu 2019 yang lalu Kita Lihat gitu ya Profile dari Safety performance kita Dari insiden Piramida ini Terlihat bahwa Culture Buma Di 2019 yang lalu itu Terlihat bahwa Kita sangat Minim terhadap Recording Di hazard Di hazard Baik itu Tindakan yang Tidak aman Maupun Kondisi yang Tidak aman Jauh gitu ya Garis-garis Yang hitam-hitam ini Yang titik-titik Hitam di samping ini Menunjukkan bahwa Profile Piramid kita itu Tidak sesuai Dengan benchmark Sehingga Tentu ini akan Membuat kita Harus Fokus kepada Bagaimana Membuat Piramida yang Di bagian bawah ini Semakin besar Jadi semakin Banyak Risk behavior And condition Yang harus Kita drive Di operasional Untuk Diamati Dicatat Di follow up Supaya Piramida ke atas Ini bisa kita Kita potong Supaya tidak terjadi Itu yang terjadi Di rumah Sehingga Kami tentu Harus melakukan Perubahan Perubahan apa Yang harus dilakukan Next Untuk Membangun Culture Membangun Culture Saya coba Bawakan Disini Hanya Empat Saja Hanya Empat Saja Yang pertama Adalah Zero Incident Mindset Mindset Pola pikir Pola pikir Bahwa Setiap Incident Itu Bisa Dicegat Semua Potensial Risk Bisa Dimitigasi Bisa Dikomunikasikan Bisa Dimanage Untuk Mindset Kita harus Bangun Namanya Growth Mindset Mindset Yang selalu Bertumbuh Pola pikir Yang selalu Bertumbuh Kita bisa Tahu Dari Carol Dweck Profesor Psikologi Menyatakan Bahwa Dengan Strategi Dan usaha Yang cukup Apapun Kita bisa Mencapainya Dengan berhasil Jadi Kalau Mindset Zero Incident Terus Kita Kampain Kita Tanamkan Insyaallah Kedepan Di Operasional Buma Dan Operasional Seluruh Rekadakan Semua Bisa Kejadian Dan Ini Bukan Bukan Hanya Cerita 2019 Dari Data 2020 Dari Disnaker 2019 Itu Ada 1052 Perusahaan Dengan Zero Incident Salah Satunya Itu Perusahaan Tambang Juga Ada Di Aceh Mifa Bersaudara Namanya Itu Dia Zero Incident Artinya Prinsip Yang Pertama Zero Incident Mindset Ini Ayo Terus Kita Bangun Di Setiap Aspek Operasional Kita Untuk Memastikan Kedepan Kita Bisa Raih Ini Sama Sama Yang Kedua Drive Behavior Change 96% 98% Incident Disebabkan Oleh Unsafe Sehingga Kita Harus Memastikan Tentu Align 98% 96% Semua program-program Perselamatan Yang kita Bangun Harus Mendorong Untuk Perubahan Perilaku Kita Harus Tegas Dan Berani Untuk Enforcement Reinforcement Kita Harus Buat Saktor Assessment Yang Kuat Sehingga Perubahan Perilaku Ini Bisa Segera Kejadian Di Operasional Kita Poin Ketiga Foster Participation Ada Dua Bagian Disini People Engagement Tadi Sudah Dibahas Sama Pak Ade Human Factor Menjadi Hal Yang Utama People Mapping Sehingga Kita Bisa Berikan Approach Yang Tepat Untuk Masing Individu Participation Yang Kita Dorong Yang Kita Bangun Bisa Dengan Cara Seperti Individual Discussion Group Discussion Atau Collaboration Dari Lintas Function Poin Disini Adalah Setiap Orang Harus Dilibatkan Tak Salah Di Zaman Awal-awal Saya Berkerja Dulu Disampaikan Bahwa Safety Is Everyone Responsibility Memang Dalam Prinsip Ini Ternyata Memang Kita Harus Mendukung Mendorong Responsibility Dari Masing-masing Individu Itu Untuk Muncul Bagian Terakhir Dari Prinsip Membangun Culture Ini Adalah Leadership Leadership Inilah Yang Akan Membangun Mendorong Culture Itu Bisa Terbentuk Dengan Cepat Dengan Kuat Atau Tidak Karena itulah Poin penting Di dalam Materi Yang kita Sampaikan Ini adalah Terkait dengan Bagaimana Leadership Ini Diperkuat Untuk Mendorong Untuk Membangun Culture Sekaligus Juga Foster Participation Dan Membangun Mindset Dan Melakukan Perubahan Perubahan Perilaku Next Setidak Hanya Ada Lima Ada Lima Poin Penting Seorang Itu Dikatakan Strong Leader Saya Ingin Mengajak Semua Para Peserta Di Sini Yang Saya Yakin Semua Adalah Leader Di Bagian Masing-masing At Lima Ini Harus Kita Miliki Bersama-sama Yang Pertama Adalah Safety Fail Leadership Kita Jadikan Diri Kita Menjadi Pemimpin Yang Dirasakan Oleh Anggota Kita Kita Terlihat Jadi Harus Sering Turun Ke Lapangan Harus Seling Berkomunikasi Harus Seling Berinteraksi Dengan Teman-teman Yang Di bawah Kita Untuk Apa Untuk Membangun Partisipasi Memberikan Pesan-pesan Merubah Mindset Dan Seterusnya Kemudian Kita Menjadi Role Model Mungkin Ini Tidak Perlu Saya Jelaskan Lebih Panjang Accountable Dan Responsible Responsible Terhadap Proses Accountable Terhadap Hasil Jangan Giliran Ada Sesuatu Kita Lari Dari Situ Kita Selalu Ada Disitu Prosesnya Kita Pastikan Terjadi Hasilnya Merupakan Wujud Dari Tanggungjawab Kita Meskipun Bukan Kita Yang Lakukan Tapi Kalau Terjadi Sesuatu It's My Responsibility Transformation Lokomotif Kita Menjadi Orang Yang Pertama Untuk Menyatakan Bahwa Untuk Ada Perubahan Kitalah Ya Saya Nomor Satu Yang Akan Melakukan Itu Kemudian Terakhir Kita Harus Punya Standar Yang Tinggi Standar Yang Selalu Dinaikkan Rise The bar Kita Tidak Boleh Cukup Berpuas Diri Untuk Begitu Sesuatu Sudah Capai Kita Harus Tingkatkan Dan Terus Tingkatkan Apakah Ini Cukup Untuk Membangun Culture Nah Pertanyaan Ini Barangkali Bisa Dijawab Di Slide Berikutnya Yang Akan Disampaikan Oleh Dinda Next Silahkan Dinda Kamsah Hamidah Abang Bapak Sumardi Oke Jadi Kalau Pak Sumardi Tadi Udah Banyak Memaparkan Sebenarnya Kunci Sukses Dari Membangun SHI Culture Itu kan Salah Backbone Itu adalah Berawal Dari Strong Leadership Dan Tadi Pak Sumardi Sudah Menyampaikan Apa sih Sebenarnya Kunci-kunci Atau Key Behavior Dari Seorang Leaders Yang Mempunyai Karakter Leadership Yang Strong Tapi Tadi Pertanyaannya Kalau kita Kan Aimnya Adalah Bagaimana Agar Performance Dari SHI Kita Baik Yaitu Dengan Membangun Culture Yang Baik Dimana Itu adalah Didorong Oleh Leadership Tapi Apakah Strong Leadership Itu sendiri Cukup Untuk Mendrive Ke arah SI Culture Nah Disini Kami Melihat Bahwa Dan Merasa Bahwa Oh Ternyata Strong Leadership Itu kadang Juga Tidak Cukup Exactly Tidak Cukup Kenapa Kita Bisa Bayangin Kalau Misalnya Kita Seorang Leader Kita Taruh Kita Sudah Confidence Bahwa Kita Mempunyai Lima Key Behavior Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Sumari Tapi Dalam Implementasinya Di dalam Implementasinya Di lapangan Kita Itu Tidak Punya Guideline Dalam Hal Ini Adalah Sistem Sedangkan SHI Sendiri Itu Bisa Saya Katakan Bahwa Satu Bisnis Proses Yang Memang Sarat Dengan Sistem Banyak Regulasi Yang Mengatur Kemudian Juga Ada Legal Policy Yang Harus Dikenuhin Bagaimana Bisa Dibayangkan Bagaimana Seorang Leader Mau Nge-lead Nge-lead Timnya Untuk Berbudaya Keselamatan Kesehatan Kerja Tapi Tidak Tau Gatainya Apa Akan Bergerak Kemana Itu Bisa Dibayangin Itu Tidak Akan Mungkin Memang Bisa Tapi Jadinya Mungkin Akan Sangat Tergantung Dengan Personal Jadi Kalau Misalnya Leaders Ini Tidak Ada Apakah Kita Bisa Menjamin Sustainability Dari Behavior Yang Bagus Yang Sudah Di Trigger Oleh Leader Ini Itu Belum Tentu Tapi Di Sisi Lain Juga Kita Sudah Punya Sistem Yang Baik Kita Sudah Punya Satu Fundamental Sistem Yang Baik Kita Sudah Punya Leader Leader Yang Leadership Strong Tapi Leadership Para Leaders Ini Kenyataannya Di Lapangan Itu Disibukan Dengan Beraneka Macam Activity Day In Life Mereka Yang Itu Banyak Pain Point Boro Boro Menerapkan Satu Sistem Atau Menerapkan Satu Good S.H.I. Practice Sedangkan Mereka Sendiri Secara Kesari Dayaren Sudah Disibukan Dengan Activity Yang Cukup Menyita Waktu Punya Mata Cuma Dua Punya Tangan Cuma Dua Punya Telinga Cuma Dua Tapi Mereka Dituntut Untuk Harus Bisa Mengawasi Semua Area Kerja Yang Begitu Luasnya Dan Semua Orang Yang Harus Leaders Ini Harus Protect Bagaimana Caranya Kalau Misalnya Leader Tidak Dibantu Oleh Satu Infrastruktur Yang Memadai Oleh Karena Itu Dari Sisi Kami Tim Kami Memandang Bahwa Untuk Mencapai Satu S.H.I. Culture Yang Di Next Level Itu Sendiri Itu Tidak Cukup Cuma Dengan Hanya Mengandalkan Strong Leadership Kemudian Kita Punya Sistem Yang Baik Tapi Juga Harus Didukung Dengan Operational Excellence Di Dimana Di Sini Salah Satu Part Dari Operational Excellence Yang Kami Sekarang Ini Sedang Kembangkan Yaitu Adalah Teknologi Dimana Teknologi Ini Adalah Sebagai Enabler Dari Operational Excellence S.H.I. Jadi Bukan Sebagai Strong Leadership System Kemudian Operational Excellence Itu Bukan Menjadi Satu Elemen Yang Masing-masing Berjalan Masing-masing Namun Menjadi Satu Kesatuan Yang Itu Amat Sangat Wajib Untuk Kita Kolaborasikan Kita Integrasikan Sehingga Nanti Pencapaian Dari Mindset S.H.I. S.H.I. Culture Itu Sendiri Itu Bisa Kita Asolerasi Dalam Sesi Kali Ini Kita Akan Banyak Berbicara Nanti Kita Akan Ceritakan Bagaimana Sebenarnya Buma Mengkolaborasikan Antara Leadership Itu Sendiri Kemudian Sistem Yang Ada Dengan Dukungan Teknologi Untuk Mencapai S.H.I. Kita Yang Kita Ekspektasikan Silahkan Next Oke Nah Bicara tentang Teknologi Buma Sendiri Saat ini Memang Kita Sedang Mengembangkan Satu Platform Teknologi Dengan B-Safe Yang Benar B-Safe Yaitu Buma S.H.I. Aims For Excellence Dimana B-Safe Ini One Stop Teknologi Platform Kami Isinya Semuanya Tentang S.H.I. Future Practice Yang kami Impikan Seperti Itu Jadi S.H.I. Future Practice Ini Sendiri Seperti Apa Tentunya Di Dalamnya Terkandung Inti Sari Bagaimana Kami Memimpi Agar B-Safe Ini Bisa Yang Satu Mendukung Leaders Untuk Mendorong Seorang Leaders Juga Mempunyai Strong Leadership Kemudian Juga Bisa Mendorong Partisipasi Tadi Seperti Yang Sudah Disampaikan Juga Lepas Sumardi Kemudian Juga Meng-create Satu Bisnis Proses Yang Lebih Baik Nah Untuk Bisa Mencapai Ketiga Hal Ini Tentu Saja Ketika Kita Bicara Tentang Pengembangan Teknologi Mau Di SHE Ataupun Mungkin Di Bisnis Proses Yang Lain Disini Kami Meyakini Dan Percaya Bahwa Mendevelop Teknologi Dengan Proses Digitalisasi Saja Itu Gak Cukup Sehingga Disini Dengan Sadar Kita Mengembangkan B-Safe Itu Berbasis Multiple Disciplines Of Sains Jadi Gak Cuman Bicara Oh Kita Sudah Punya Sistemnya Yaudah Dari Sistem Itu Kita Tinggal Digitize Itu Gak Kayak Gitu Tidak Tidak Sekedar Mendigitize Proses Tapi Kami Juga Mencoba Menyelami Sebenarnya Intisari Atau Esensi Dari Sistem Itu Sendiri Apa Sebenarnya Goal Yang Mau Dicapai Kemudian Kita Juga Compare Dengan Di Lapangan Itu Seperti Bagaimana Caranya Agar Sistem Ini Itu Bisa Doable Oleh Teman-teman Yang Ada Di Lapangan Terutama Juga Oleh Leader Nah Dari Situlah Kita Kemudian Mencoba Untuk Melakukan Berbagai Macam Research Kemudian Ada Mungkin Bisnis Process Re-engineering Di Situ Untuk Meng-create Satu Teknologi Yang Bisa Di-adopt Oleh User Oleh Leader Oleh Teman-teman Yang Ada Di Lapangan Nanti Bisa Mendorong Partisipasi Dari Teman-teman Di Lapangan Kemudian Juga Bisa Mendorong Perubahan Behavior Mereka Juga Nah Jadi Banyak Sekali Faktor-faktor Yang Kami Disini Perhitungkan Dalam Mendesain Si Teknologi Ini That's why Kenapa Disini Kalau Dipaparkan Bahwa Banyak Banget Science Sains Atau Referensi Referensi Yang Kita Gunakan Di Dalam Membangun Si Be Safe Dan Tentu Saja Implementasi Be Safe Ini Bukan Implementasi Atau Satu Proses Development Yang Selesai Dalam Satu Malam Butuh Journey Yang Sangat Panjang Untuk Untuk Bisa Merehasiskan Be Safe Yang Seperti Apa Yang Buma Impikan Tentunya Nanti Akan Jelaskan Kemudian Pertanyaan Berikutnya Sebenarnya Be Safe Sendiri Itu Nanti Sebenarnya End Game Seperti Apa Mimpi Dari Buma Sendiri Membangun Be Safe Itu Be Safe Bisa Bisa Membantu Buma Sampai Ke Level Mana Di slide Berikutnya Next Baik lagi Seperti Apa Tadi Yang Sampai Lepas Sumardi Bahwa Salah Satu Key Saksesnya Adalah Kita Harus Percaya Bahwa Insiden Itu Dapat Dicegah Kami Pun Dari Tim Be Safe Pun Juga Percaya Bahwa Insiden Itu Memang Bisa Dicegah Apalagi Dengan Dukungan Platform Teknologi Yang Sekarang Sudah Luar Biasa Masif Bagaimana Caranya Agar Insiden Itu Bisa Dicegah Sebenarnya Sesimpel Kita Sudah Punya Sudah Punya Satu Panduan Piramida Insiden Sebenarnya Dari Piramida Insiden Pun Itu Sebenarnya Kita Sudah Diberikan Guideline Bahwa Bagaimana Kita Bisa Merekayasa Atau Memanage Satu Insiden Yaitu Kuncinya Adalah Dengan Proactively Memanage Resiko-resiko Yang Sifatnya Masih Di level Bahaya Tindakan Berbahaya Kemudian Kondisi Berbahaya Near Miss Itulah Sebenarnya Kunci Agar Bagaimana Kita Bisa Memanage Insiden Kita Dengan Baik Sehingga Performance SHE Kita Baik Oleh Karena Itu Management SHE Yang Baik Ini Tinggal Di Perkuat Lagi Alangkah Alangkah Luar Biasanya Kami Berfikir Alangkah Luar Biasanya Jika Kita Juga Bisa Memprediksi Insiden Apa Yang Terjadi Berdasarkan Mappingan Resiko-resiko Yang Sekarang Kita Temui Ada Di Lapangan Itu Adalah Backbone Bagaimana Kita Membangun B-SAFE Jadi Kuncinya Adalah Well Managed Dan Predicted Sehingga Nantinya Di kemudian Hari Kami Bermimpi Bahwa B-SAFE Itu Ujungnya Adalah Kita Bisa Meng-create Satu Insiden Avoidance Sistem Jadi Bagaimana Kita Bisa Memprediksi Insiden Insiden Apa Yang Terjadi Di Area Kerja Kami Insiden Apa Oleh Siapa Kemudian Di Area Mana Berdasarkan Dari Mapping Profiling Dari Resiko-resiko Yang Sudah Dicapture Oleh Teman-teman Di Lapangan Nah Kemudian Bagaimana Nanti Jernihnya Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Jernihnya Untuk Bisa Mencapai Insiden Avoidance Sistem Karena Kembali Lagi Ini Bukan Pekerjaan Semalam Ini Butuh Pekerjaan Dengan Jernih Sangat Panjang Dan Banyak Sekali Yang Harus Kita Develop Disini Nah Jernihnya Seperti Apa Kemudian Bagaimana Konsep Kami Mengembangkan B-save Ini Sendiri Itu Akan Dijelaskan Berikutnya Oleh Mbak Dita Silahkan Mbak Dita Gue Mau Kembaran Meg Oke Jadi Untuk Mewujudkan Mimpi Besar Kami Bapak Dan Ibu Kita Memiliki Satu Projek Transformasi Dan Projek Transformasi Ini Kita Menggunakan Pendekatan Pada Perubahan Day in Life Sebenarnya Gak Jauh-jauh Dari Secret Resepi Tentunya Secret Resepi Bumbu Rahasia Yang Disampaikan Oleh Pak Sumati Kami Gak Jauh-jauh Dari Sana Pertama Kita Punya Mindset Bahwa Insiden Itu Bisa Dicegah Zero Incident Mindset Selanjutnya Dalam Proses Transformasional Ini Kami Men-simplify Proses-proses Jadi Ada Beberapa Aktivitas-aktivitas Yang Memang Tidak Memiliki Edit Value Ini Coba Kita Hilangkan Jadi Benar Apa Yang Dilakukan Oleh Pengawas Tadi Mbak Novi Sampaikan Bahwa Kenyataannya Mereka Disibukan Oleh Aktivitas-aktivitas Lain Sehingga Mereka Kurang Fokus Safety Kita Coba Simplify Kita Simplify Proses Kedua Dengan Adanya Transformasi Ini Kita Mempercepat Pengambilan Data Dan Juga Adanya Analisa Mempercepat Adanya Pengambilan Data Dan Analisa Sehingga Leaders Kita Mempunyai Akselerasi Pengambilan Keputusan Lebih Cepat Datanya Ada Analisa Ada Jadi Mereka Tunggu Data Itu Harus Dikompile Dianalisa Dulu Baru Mereka Action Tapi Data Ini Selalu Akan Tersedia Sehingga Mereka Dapat Melakukan Quick Action Seperti Itu Dan Kita Juga Berusaha Dengan Project Transformasi Ini Kita Drive Safety Behavior Lagi-lagi Ini Secret Resipi Drive Safety Behavior Dengan Melibatkan Partisipasi Dari Semua Level Foster Participation Jadi Semua Level Terlibat Dalam Project Transformasional Kami Dari Mulai Frontline Sampai Leaders Dari Pekerja Sampai Level Tertinggi Itu Semua Terlibat Dan Memiliki Porsi Kontribusi Masing-masing Di Dalam Project Transformasional Ini Dan Dalam Pendekatan The In Life Ada Beberapa Scope Kami Meng-coverage Dari Mulai Early Sif During Sif Dan Juga Di End Sif Jadi Kita Mencoba Untuk Meng-coverage Dari Awal Sampai Akhir Proses Di In Life Mereka Di Awal Sif Kita Pastikan Mereka Bekerja Dengan Aman Fit Bekerja Jadi Kita Pastikan Orang-orang Yang Sebelum Bekerja Itu Dalam Kondisi Dalam State Yang Fit To Work Melalui I Ready Kita Sebagai Ultimate Readiness Orang Sudah Disiapkan Dulu Sebelum Bekerja Begitu Masuk Ke Area Kerja Tentu Saja Akan Banyak Banyak Paparan Bahaya Ditemui Oleh Pekerja Bekerja Kita Di Lapangan Di Sini Ada Beberapa Projek Transformasi Yang Akan Mendukung Dalam During Sif Ada Eye Check Disini Yang Akan Membantu Ultimate Control Untuk Identifikasi Bahaya-bahaya Baik Melalui Hashtag Report Melalui Investigasi Melalui Observasi Melalui Monitoring IHOH Secara Digital Dan Disini Ada Pelaporan Insiden Di Dalam During Sif Kita Terus Menerus Memberikan Awareness Kepada Bekerja Kita Melalui Eye Bright Disini Adalah Ultimate Awareness Kita Memberikan Kepada Mereka Apa Sebenarnya Bahaya-bahaya Yang Mungkin Muncul Di Tempat Mereka Kita Berikan Awareness Terkait Prosedur Apa Yang Relate Dengan Pekerjaan Mereka Selama During Sif Supervisor Akan Dibantu Dengan Eye Alert Disini Kita Sebut Sebagai Ultimate Supervisory Ini Akan Membantu Supervisor Tadi Mbak Novi Sampaikan Supervisor Kita Di Lapangan Cuma Punya Dua Mata Cuma Ada Fitur Autonomous Hazard Report Jadi Pengawasan Diberikan Feedback Kondisi Apa Yang Terjadi Di Lapangan Sehingga Dia Bisa Memberikan Action Dari Notifikasi Notifikasi Yang Diberikan Oleh Eye Alert Dari Sisi Help Kita Ada Eye Fit Memastikan Bahwa Dalam Pekerjaannya Bagi Karyawan Karyawan Yang Bekerja Itu Dipastikan Dalam State Kondisi Kesehatan Yang Baik Ketika Ada Sedikit Gangguan Kesehatan Yang Menimpan Pada Pekerjaan Di Lapangan Itu Akan Notifikasi Yang Bisa Diberikan Kita Juga Concern Terhadap Lingkungan Disini Dari Aktivitas Operasional Kita Tidak Hanya Impact Kepada Manusia Tidak Hanya Impact Kepada Alat Tidak Hanya Impact Kepada Kesehatan Tapi Kita Ada Impact Kepada Lingkungan Kita Ada Eye Green Untuk Ultimate Environmental Monitoring Itu Untuk During Ketika Ada Kondisi Emergency Kita Ada Eye Fast Jadi Disini Adalah Bagaimana Caranya Kita Mempercepat Response Mempercepat Respon Ketika Terjadi Ketika Daruratan Ketika Ada Insiden Ada Daruratan Itu Bagaimana Caranya Supaya Golden Period Time Ini Bisa Kita Dapetin Untuk Mencegah Insiden Dengan Saverity Yang Lebih Parah Di NSIF Kita Ada Eye Care Ini Adalah Salah Satu Program Di Buma Yang Tidak Hanya Menyentuh Dari Sisi Formal Bapak Dan Ibu Jadi Kita Menyentuh Dari Sisi Informal Ada Bahaya Psikosocial Disini Dan Ini Yang Berusaha Kita Sentuh Dengan Program Eye Care Namun Demikian Dari Semua Ini Bukan Project Bandung Bonowoso Yang Dalam Semalam Jadi Tapi Ini Adalah Suatu Journey Ini Endgame Kita Bisa Katakan Endgame Disini Tapi Bukan Artinya Ini Menjadi Satu Blueprint Yang Fix Tapi Ini Akan Terus Bertumbuh Ini Terus Bertumbuh Karena Kita Menggunakan Metode Agile Bapak Dan Ibu Jadi Terus Menerus Akan Mendapatkan Feedback Dapat Dari Users Dari Teman Teman Di Lapangan Yang Mengaplikasikan Dari Project Ini Jadi Setiap Feedback Setiap Masukan Dari Teman Teman Di Lapangan Oh Tim Di Kami Terus Kami Melakukan Continual Improvement Terhadap Project Project Yang Sudah Ada Disini Next Dan Tentunya Dari Semua Project Project Tadi Kita Membangun Dalam Tidak Menciptakan Untuk Dibangun Silo Jadi Tidak I Check Berdiri Sendiri Tidak Seperti Itu Karena Sebenarnya Ultimate Goal Kita Insiden Avoidance System Mimpi Besar Kita Bisa Memprediksi Kapan Terjadinya Insiden Sehingga Ketika Kita Tahu Bayangkan Bapak dan Ibu Kalau Kita Tahu Jam Segini Di lokasi Ini Akan Terjadi Insiden Maka Kita Akan Melakukan Upaya Upaya Pencegahan Itu Yang Menjadi Mimpi Kita Jadi Disini Masing-masing Dari Project Inovasi Yang Kita Buat Itu Bukan Silo Tapi Kita Buat Semua Terkoneksi Karena Data-data Dari Semua Project Transformasi Yang Kita Buat Itu Dan Lebih dari Itu Sebenarnya Kolaborasinya Tidak Hanya Dalam Cluster B-Safe Di Buma Ada Cluster B-Tech Dan Juga Ada Cluster B-Grow Terkait Dengan People Dan Juga Mining Technology Yang Mungkin Pada Kesempatan Webinar Sebelumnya Pernah Dibahas Terkait Dengan Digimon Kita Juga Ada O-Mine Dan Juga Ada Project B-Grow Itu Semua Akan Kita Kolaborasikan Dan Lebih Besar Lagi Daripada Itu Kita Juga Berkolaborasi Dengan Owner Ataupun Customer Yang Juga Memiliki Misi Dan Visi Yang Sama Dengan Kita Seperti PT Brow Call Seperti PT Adaro Mereka Juga Memiliki Platform Serupa Teknologi Dan Kita Kolaborasikan Itu Jadi Kita Tidak Berdiri Sendiri Untuk Memujudkan Mimpi Besar Kita Karena Sebenarnya Mimpinya Ada Sama Di Kolaborasi Ini Perjalanan Panjang Penuh Dengan Tantangan Tapi Apa Yang Kita Ingat Adalah Why Mimpi Kita Besar Membuat Kita Memiliki Dorongan Energi Luar Biasa Untuk Memujudkan Apa Yang Ada Di B-Safe Memujudkan Mimpi Kami Ini Mungkin Itu Saja Sharing Yang Bisa Kami Berikan Dari Tim Buma Dari Saya Pak Sumardi Dan Mbak Novi Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Bapak Dan Ibu Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Pada Pagi Menjelang Siang Ini Bermanfaat Dan Memiliki Nilai Tambah Bagi Bapak Dan Ibu Yang Ada Di Sini Terima Kasih Salam Dari Kami Anjong Asiyo Baik Terima Kasih Sekali Lagi Kami Ucapkan Bapak Sumardi Ibu Novi Sama Dan Ibu Nita Luar Biasa Apa Yang Kita Semuanya Bahwa Tentang Yang Namanya Leadership Dan Teknologi Dalam Dunia Safety Itu Di Era Digitalisasi Sekarang Sudah Menjadi Hal Yang Harus Kita Ikuti Artinya Dengan Teknologi Memudahkan Pekerjaan Kita Beberapa Poin Summary Yang Saya Bisa Sampaikan Dari Pemaparan Pak Sumardi Pertama Statement Yang Bagus Dari Pak Sumardi Good Safety Good Business Jadi Ini Adalah Pernyataan Berikutnya Membangun Culture Safety Adalah Dengan Strong Leadership Dan Pemanfaatan Teknologi Yang Ketiga Keselidikan Budaya Safety Itu Adalah Perihal Mengenai Zero Incident Mindset Berikutnya Drive Behavior Change Leadership Drive Culture Dan Yang Terakhir Adalah Foster Partisipan Yang Berikutnya Disampaikan Dari Kawan-kawan Buma Bahwa Projek Transformasi Di era Digitalisasi Ini Pemanfaatan Teknologi Luar biasa Dikembangkan Sudah banyak Disampaikan oleh Ibu Tita Terima kasih Kepada Pak Simardi Ibu Tita Ibu Novi Ketemu Dalam Kesempatan Lain Semoga Di webinar Webinar Yang akan Datang Bisa Sehari Lagi Bersama Kami Pertabi Terima kasih Pak Simardi Oke Baik Rekan-rekan Semuanya Kita Menginjak Kepada Pembicara Ketika Sekaligus Pembicara Yang terakhir Pembicara Ini Akan Disampaikan Oleh Bapak Endrad Sembiring Beliau Selaku Sales Manager Dari PDXR Mobil Lubrikan Indonesia Yang akan Membahas Mengenai Minimized Informmental Impact And Boosting Productivity Mari Mari Kita Beri Sambutan Kepada Pak Endrad Nos Sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Keduluan Sama Pak Endrad Sembiring Gak Bapak Baik Gimana kabarnya Hari ini Pak Endrad Sembiring Alhamdulillah Sehat Yang penting Itu Pak Yang penting Kita sehat Dalam kondisi Pandemi Seperti ini Kita bisa terus Bersilaturahim Baik Terima kasih Pak Endrad Sembiring Atas kehadiran Bapak Di event Pertabi Webinar Di tahun 2021 Kali ini Kalau boleh tahu Kesibukan sekarang Pak Endrad Apa ini Kesibukannya Pak Kalau bisa diceritakan Yang pasti Tugas utama saya Jualan Pak Jadi ya Pasti Tadi kita Men-support Intinya Kita men-support Rekan-rekan kita Para customer kita Untuk menunjukkan Productivity Dan meningkatkan Efisiensi Bagi Para customer Ini tentunya Bocoran dari judulnya Cukup menarik Oke Pak Endrad Sembiring Kita tidak terpanjang Level lagi Silahkan Pak Endrad Sembiring Menyampaikan prolog Sekaligus Disampaikan materi Yang akan hari ini Disampaikan Untuk para peserta Kami ingatkan lagi Anda bisa Berpartisipasi aktif Dengan memberikan Pertanyaan via chat Silahkan ditulis Nama Nomor HP Nama perusahaan Dan pertanyaannya Ditujukan kepada Bapak siapa Oke Pak Endrad Sembiring Waktu dan tempat Dipersilakan Baik Terima kasih Pak Imam Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih banyak Yang sebesar-besarnya Atas nama pribadi Dan Atas nama Exxon Mobil Telah terjalinnya Silah terakhir ini Yang baik dan berkelanjutan Dan juga Saya ucapkan Pada Pihak Pertabi Pak Rohman Lalu Sebagai Direktur Pertabi Dan Pak Sumari Sebagai Wakil Direktur Dan seluruh Rekan-rekan Pertabi Dan serta Seluruh para panelis Dan I.O. yang mengatur Semekian rupa Hingga terselaranya Acara ini yang dengan baik Baik Secara Inti Dari Safety ini Di kita Di Exxon Mobil Sendiri kita punya Corporate Vision Untuk Safety Yang pertama adalah Nobody Jadi kita berkomitmen Jadi kita berkomitmen Seluruh pihak Semua lini Terlibat aktif Dalam Safety Lalu juga kita yakin Bahwa cedera dapat Dicegah Dan Semua individu Menanggung jawab Pribadi dan keselamatan Mereka sendiri Lalu Kita juga Semua juga harus bisa Memberikan Memastikan Turun tangan Untuk menjaga Keselamatan dari Orang lain Dan Yang pasti Keselamatan ini adalah Nilai Bukan prioritas Lalu Kita juga ada Protect tomorrow Dan End today Jadi kita selalu Memberikan Kinerja Selebih unggul Di lingkungan Lalu kita juga Terus Memastikan Mendorong Insiden lingkungan Untuk Mencapai Titik nol Dan Kita selalu fokus Dalam Menjaga Industri ini Lebih baik Oke Baik Dari Berikutnya Dari sisi pelumas Yang pastinya Karena ExxonMobil adalah Produsen pelumas Jadi Kita merupakan Salah satu elemen Safety Dalam membantu Memaksimalkan Productivity Baik Next Next Secara overview Bahwa ExxonMobil ini Kita mencapai Di 47 benua Dan 72 ribu Karyawan Dimana Di seluruh dunia ini Skup Ruang lingkup Operasi kita Sangat besar Berarti kita juga Mesti memastikan Secara Kondisi Para karyawan Dan operasi kita Nah Nilai-nilai ini Mendefinisikan Bagaimana kita Melakukan bisnis Kami juga Yakin Bahwa kinerja lingkungan Keselamatan Dan sosial Adalah Sebuah Kunci Dari berkelanjutan Jangka panjang Dan kita juga Berkomitmen Dalam bidang Keseluruhan Pertama Yang pasti utama Adalah safety Lalu kita juga Memberikan keunggulan Dalam Operasional Poin berikutnya Environment Secara proteksi Jadi kita Membenar-benar Memelindungi Lingkungan Mulai dari Waste-nya Mulai dari Sisi Oli Dan kita juga Yang pastikan Dari rekan-rekan Juga terkait dengan Financial Disiplin Nah ini yang Coba terus kita Bantu Untuk Mencapai Dan memaksimalkan Hal tersebut Yang terakhir adalah Kita memiliki Standar etik Next Baik Untuk Safety Security And Healthy Jadi Dimana Keselamatan Dan kesehatan Di tempat kerja Ini adalah inti Dari Semua intinya Kita juga Membantu Dan mendidikasi Untuk melindungi Keselamatan Dan kesehatan Karyawan kami Mereka yang terlibat Dalam operasi kami Dan di Area kerjanya Jadi Pada saat Pekan-rekan Atau tim kami Menuju ke Tempat Customer Atau ke Area site Customer Itu Sudah Pastikan Bahwa kita Sudah Melakukan Pengecekan Terkait dengan Keselamatan Kesehatan Lalu Di kita juga Ada Namanya LSR Jadi Life Saving Rules Nah ini adalah Procedur dasar Yang melindungi Dari cedera serius Ataupun Kematian Jadi Poin ini Yang akan kita Isi dulu Sebelum kita Melakukan Site visit Poin berikutnya Adalah GSA Jadi Job Safety Analysis Jadi Analisa-analisa Berbasis Resio Khususnya Di area-area Yang Akan kita Datangi Terus Tindakan Mitigasi Kita Seperti apa Berikutnya Adalah SPSA Yaitu Adalah Safe Performance Safe Assessment Jadi Kita pastikan Jika tidak aman Kita jangan Melakukan hal tersebut Nah Poin ini Yang Kita Buat Kita ada Form Khusus sendiri Di internal ExxonMobil Sebelum Melakukan Kunjungan Ke Site Customer Next Jadi Di sini Adalah Kita Menunjukkan Bahwa Hampir Kurang lebih 10 tahun Kita bisa Menekan Angka Sekitar 30% Untuk Insiden Lalu Di kita Juga 0,3 Dari rata-rata Industri Di bidang Yang sama Dan kita Bisa Dibilang 10 kali Jadi ExxonMobil 10 kali Lebih Baik Atau Lebih Berkurang Bandingkan Industri Industri Yang lain Next Baik Nah Tantangan Berikutnya Adalah Kita Di pertumbuhan Ekonomi Atau Trend Jadi Kita Saat ini Apalagi Di masa Pandemi Ini Sudah Dilihat Stagnan Dan Slow Down Economic Growth Lalu Juga Adanya Melemahnya Daya Beli Pasar Juga Meningkatnya Meningkatkan Biaya Operasional Dimana Poin-poin Tersebut Yang Pasti Bahan Bakar Mulai Dari Sudut Cadang Manpower Manpower Beban Modal Capital Expans Lalu Di Bisnis Challenge Kita Yang Kita View Menurut Dari Oil Producent Adalah Bagaimana Yang kita Bisa Bantu Kepada Para End User Dan Pada Customer Terkait Dengan Pengurangan Biaya Bagaimana Kita Bisa Membantu Untuk Mendiversifikasi Bisnisnya Lalu Tujuannya Efisiensi Dan Bagaimana Memoptimalkan Aset Yang Sudah Ada Next Poli Yang tepat Bagaimana Bisa Membantu Yang Pasti Ini Cycle Pertama Adalah Safety Kita Pastikan Semua Kita Meng-improve Environment Lingkungan Dan Health Dan Safety Kita Pastikan Semua Kondisi Aman Terus Kita Cycle Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Meng-extend Equipment Dengan Cara Kita Coba Monitor Kita Coba Lakukan Plan Study Dulu Setelah Lakukan Hal-hal Tersebut Baru Kita Melakukan Monitoring Running Monitoring Melakukan Extended Oil Life Nah Dari Situ Bagaimana Bisa Keluar Hitungannya Melalui Reduce Energy Consumption Nah Itu Semua Kita Memiliki Kontrol Dan Monitoring Secara Tertulis Next Ini sudah Sering Dilihat Fenomena Iceberg Jadi Yang Biasa Terlihat Harga Yang Paling Murah Tapi Kita Belum Tahu Di bawahnya Seperti Apa Apakah Akan Ada Yang muncul Setelah Membeli Harga Yang Lebih Murah Next Yang Tersembunyi Biasanya Dari Dari Bawah Pemukaan Banyak Poin-poinnya Misalkan Ada Mulai Product Quality Ordering Increase Maintenance Low Revenue Issue Dan Lain-lain Jadi Poin-poin ini Yang biasa Muncul Pada saat Setelah Beberapa Lama Membeli Dengan Angka Yang Mungkin Lebih Rendah Next Jadi Selain itu Apalagi Yang Secara Generalnya Adalah Mulai dari Aset Aset ini Lebih ke arah Equipmentnya Revenue Yang pasti Akan Lebih Banyak Biaya Yang Dikuarkan Dikarenakan Banyaknya Biaya Maintenance Manpower Yang Mungkin Lebih Banyak Waktu Untuk Overtime Prosesinya Dan Servisnya Yang Seharusnya Berapa Jam Akan Dikarenakan Menjadi Lebih Dan yang Pasti Akan Mengeluarkan Biaya Yang Lebih Next Apa Sih Yang Bisa Kita Bantu Dari Exxon Mobil Untuk Rekan-rekan Semua Jadi Di Kita Ada Total Cost Of Ownership Jadi Sebenarnya Ini Materi Ini Lumayan Panjang Juga Karena Waktu Dan Kesempatan Memang Terbatas Mungkin Nanti Next Bisa Secara Offline Jadi Poin-poin Ini Yang Kita Terus Bantu Monitoring Ke Rekan-rekan Sekalian Jadi Mulai Dari Aset Improvement Reduce Jadi Expenses Reduce Reduction Revenue Enhancement Dan Operation Improvement Jadi Poin-poin Ini Yang Terus Kita Bantu Selama Melakukan Start Dari Mulai Plan Study Sampai Dengan Sudah Running Jadi Kita Benar-benar Monitoring Sampai Dengan Top Maksimalnya Seperti Apa Dan Dimana Si titik Efisiensi Yang Sudah Terukurnya Ini Akan Terus Kita Bantu Monitoring Ke Rekan-rekan Dan Kita Sudah Dilengkapi Dengan Tim Engineering Dan Dari Autores Autores Distributor Setempat Yang Akan Siap Membantu Dalam Melakukan Dan Menemukan Total Cost Of Ownership Next Jadi Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Monggo Silahkan Dengan Senang Hati Kita Akan Terus Menjawab Dan Apabila Ada Yang Ingin Lebih Lanjut Lagi Untuk Mendengarkan Dari Penjelasan Penjelasan Yang Lain Secara Detail Silahkan Bisa Hubungi Saya Dan Hubungi Tim Kami Yang Ada Di Area Tersebut Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Indra Atas Penyampaian Materinya Jadi Yang Disampaikan Adalah Perihal Mengenai Dampak Dari Ketidak Amanan Atau Kondisi Exident Karena Kita Laleh Dalam Hal Safety Adalah Fenomena Gunung Es Dimana Dampak Yang Tidak Terlihat Justru Besar Yang Diingatkan Kepada Kita Selaku Pelaku Bisnis Di Pertambangan Oke Baik Kawan-kawan Rekan-rekan Semuanya Kita Sekarang Akan Memasuki Pada Sesi Tanya-jawab Nanti Kita Akan Buka Suara Dari Penanya Kepada Pemateri Yang Hadir Pada Hari Ini Untuk Penanya Pertama Kita Akan Berikan Kesempatan Kepada Bapak Edi Harsono Beli Akan Menyampaikan Pertanyaan Kepada Pemateri Kita Pak Adi Wurtiman Silahkan Bantu Panitia Untuk Pak Edi Harsono Dibuka Voicenya Agar Bisa Interaktif Komunisi Dengan Bapak Adi Wurtiman Pagi Pak Edi Harsono Selamat pagi Pak Edi Harsono Oke Pak Edi Harsono Suara saya Terdengar dengan Jelas ya Pak Edi Harsono Oke Siap Pak Edi Harsono Silahkan Menyampaikan Pertanyaan Silahkan Anda Sampaikan Pertanyaan Kepada Pak Adi Kurtiman Dalam Waktu Kurang Lebih Dua Menit Dengan Pertanyaan Sikat Padat Kepada Pak Adi Harsono Silahkan Pak Edi Harsono Baik Terima kasih Bapak Kenalkan Saya Edi Harsono Dari Lembaga Sikatifikan Syarat Berat Terima kasih Pak Adi Persentasenya Tadi cukup Bagus Saya melihat Tadi tingkat Kecelakaan Cukup Tinggi Dari Tahun Ketahun Pertanyaannya Singkat Saja Bagaimana Untuk Antisipasi Dalam Menurunkan Tingkat Kecelakaan Tersebut Yang pertama Yang kedua Polisi Atau Trik-trik Apa Yang harus Bapak Lakukan Sehingga Tidak Terjadi Kecelakaan Yang Serupa Mungkin Itu Pak Terima kasih Baik Terima kasih Pak Edi Salam Kenal Juga Dan Pertanyaannya Sama Seperti Di kolom Q&A Jadi Bapak-bapak Yang bertanya Di kolom Q&A Semoga Tidak Terlewat Sudah Saya jawab Semuanya Mungkin Mengulang Saja Seperti Apa Yang saya Chatting Di kolom Q&A Bahwa Apa Syukur Alhamdulillah Kalau saya Mengambil Studi Kasus Di Tempat Saya Bekerja Di HPU Jadi Di HPU HSE Ini Bukan Tanggung jawab Saya Semata Bukan Tanggung jawab Safety Department Namun Tanggung jawab Semua Sesuai Dengan Kriteria Maturity Di Tempat Kami Di Generative Culture Jadi Setiap Function Setiap Orang Dari Mulai Talk Management Tentunya Itu Memiliki Tanggung jawab Sesuai Dengan Level Tanggung jawab Dan Kewenangan Masing-masing Kemudian Terdapat Board of HSE Committee Di mana Di sana Suatu Komite Yang bertugas Untuk Menyusun Polisi Strategi Dan Sebagainya Jadi HPU Berdiri Tahun 2011 10 Tahun Lebih Sampai Saat Ini Di mana Perjalanannya Cukup Panjang Bagaimana Bisa Menekan Angka-angka Kecelakaan Dan Saat Ini Barangkali Yang Di Tahun-tahun Ini Seiring Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Seperti Yang Saya Sampaikan Di Materi Bahwa Pendekatan Untuk Pengelolaan Keselamatan Ini Tidak Saja Melihat Kepada Negatif Approach Kepada Kecelakaan Jadi Seperti yang Disampaikan Kalau Seandainya Kita Mengelolanya Dari Kecelakaan Saja Atau Itu Safety Satu Itu Negatif Approach Kita Akan Mendapatnya Sedikit Saja Pembelajarannya Bayangkan Dalam Satu Bulan Bukan Bayangkan Coba Kita Evaluasi Di Tempat Kerja Kita Dalam Satu Bulan Berapa Banyak Keselakaan Mungkin Kalaupun Ada Satu Atau Dua Saja Dalam Satu Bulan Dalam Satu Tahun Juga Sama Dibanding Jumlah Hari Aman Dalam Satu Bulannya Jadi Jadi Kalau Seandainya Dalam Satu Bulan Terdapat Satu Keselakaan Kita Hanya Belajar Terhadap Lotion Learn Satu Insiden Itu Tapi Kalau Kita Belajar Kalau Dalam Satu Bulan Itu Ada 30 Hari Kita Punya Pembelajaran 29 Hari Kenapa 29 Hari Itu Hari Harinya Aman Nah Ini Kita Yang Perugali Kenapa Hari Tanggal 3 Tanggal 4 Sampai Tanggal 30 Itu Aman Disana Akan Ada Lotion Learn Sebanyak 29 Ilmu Yang Bisa Kita Lakukan Nah Itu Adalah Pendekatan Positive Approach Jadi Bagaimana Kita Mempertahankan Hari Keharinya Itu Aman Kemudian Itu Tadi Pak Kita Diskusikannya Melalui Board Of HCI Committee Karena Disanalah Apa Strategik Program Yang Bisa Muncul Dari Level Pemilik Dari Level Apa Pimpinan Gitu Kan Yang Kalau Seandainya Level Bawah Itu Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari Guru Buah Jatuh Tidak Jauh Dari Pohonnya Jadi Tergantung Daripada Lidernya Itu Ini Yang Kita Mainkan Kita Efektifkan Di Komite Tersebut Dan Ini Kemudian Di Internalisasi Dikomunikasikan Di Level Pelaksana Di Bawahnya Jadi Itu Tricknya Ataupun Tipsnya Perbanyak Belajar Dari Kesuksesan Dibanding Belajar Daripada Kegagalan Atau Kecelakaan Bukan Tidak Boleh Belajar Di Kecelakaan Boleh Cuman Tadi Menurut Konegel Timbangannya Banyakin Belajar Daripada Kesuksesan Belajar Dari Kesuksesan Tim Buma Sekarang Lagi Mendevelop Belajar Dari Kesuksesan Bapak Bapak Ibu Semua Nanti Sangat Berpotensi Ini Sebagai Narasumber Yang Bisa Sharing Pak Edi Ini Sebetulnya Ngetes Aja Ini Saya Banyak Belajar Dari Pak Edi Apalagi Bapak Yang Megang Di Human Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ini Yang Luar Biasa Baik Pak Imam Ini Saya Mohon Maaf Pak Edi Ini Guru Saya Sebetulnya Pak Imam Terima kasih Apakah Apakah Sudah Jelas Pak Edi Harus Atau Masih Ada Sesuatu Yang Perlu Disipikan Lagi Kita Kasih Kesempatan Waktu Terima Kasih Pak Adi Berjiman Atas Waktunya Dan Penjelasan Cukup Jelas Tadi Oke Terima Kasih Pak Adi Harus Atas Partisipasi Aktifnya Memberikan Perbayang Kepada Pemateri Kami Baik Berikutnya Pertanyaan Yang Kedua Ini Akan Ditujukan Kepada Pak Sumardi Kepada Saudara Latif Dari PT Arkan Nanta Aptap Pratista Mohon Panitia Untuk Bisa Membuka Voice Dari Bapak Latif Oke Selamat pagi Assalamualaikum Pak Latif Apakah Sudah Sambung Sambung Pak Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Pak Latif Silahkan Pertanyaan Disampaikan Kepada Pak Sumardi Dan Tim Kami Kasih Waktu Dua Menit Untuk Menyampaikan Pertanyaan Secara Jelas Padat Dan Singkat Silahkan Pak Latif Oke Terima kasih Pak Saya Mau Pertanya Pada Tim Buma Yang Menyelaskan Tentang Digitalisasi Safety Ya Pokoknya Kita Saya Mau Pertanya Ada Tiga Item Yang Pertama Apakah Ada Estimasi Budget Atau Ketika Pembuatan Dari Awal Sampai Akhir Di Digital Safety Di Buma Bagaimana Jika Buma Atau Mungkin Kita Sebagai Kontrator Dapat Projek Yang Remote Sinyal Apakah Mobil Asat Atau Digital OH Atau Digital IH Bisa Berjalan Dengan Baik Dengan Tidak Adanya Wifi Maupun Jaringan 4G Atau 3G Yang Kedua Apakah Dengan Adanya Digital Safety Di Buma Yang Output Bisa Menentukan Kapan Akan Terjadi Accident Dengan Berjalannya Waktu Ini Apakah Rasio Accident Di Buma Mengalami Turun Yang Signifikan Pak Saya Pengen Tanya Kepada Bu Krishan Dita Terus Untuk Di Buma Sendiri Pertahunnya Budget Safety Beda Beda Atau Sama Di setiap Setnya Mungkin Di set Daro Mungkin Di set Latih Apakah Semua Sama Item Budget Per tahun Atau Skala OB Atau Skala Patubar Yang Menentukan Besar Atau Budget Bum Pak Terima Terima Benovi Derita Yang Jawab Silakan Silakan Aku Ya Baik Terima Kasih Pertanyaannya Pak Latif Saya Akan Mencoba Menjawab Mungkin Beberapa Nanti Juga Akan Di Emphasize Akan Di Perkuat Juga Oleh Pak Sumadi Malku Oleh Twin Sister Saya Banovi Jadi Berapa Budgetnya Untuk Projek Digitalisasi Ini Sebenarnya Exact Numbernya Itu Kita Juga Bisa Infokan Tapi Budgetnya Gini Kami Setiap Kali Dalam Membuat Project Challenge Pertama Dari Management Kami Adalah Cost Benefit Sebetulnya Jadi Berapapun Costnya Yang It Takes Untuk Membuat Projek Digitalisasi Ini Kami Bisa Memerikan Hitungan Benefit Yang Berpuluh-puluh Kali Lipat Daripada Costnya Jadi Itu Yang Perlu Di Highlight Sebenarnya Jadi Sebenarnya Bukan Ini adalah Semacam Investasi Dan Kami Bisa Menunjukkan Kepada Management Bahwa Dari Setiap Project Project Yang Sudah Kami Buat Ini Memberikan Impact Yang Luar Biasa Tidak Hanya Terhadap Performance Safety Saja Sebenarnya Tapi Juga How Performance Safety Ini Yang Disampaikan oleh Pak Sumardi Tadi How Good Safety Will Will Lead To The Good Business Itu Yang Kami Percayai Dan Setiap Hitungan Itu Yang Akan Ada Jadi Kalau Ngomongin Soal Budget Mungkin Bapak Novi Bisa Exec Tapi Sebenarnya Kalau Menurut Saya Kenapa Sampai Budget Yang Diberikan Budget Yang Kami Ajukan Itu Akhirnya Di Approve Dan Disepakati Komit Untuk Melakukan Itu Karena Kami Melihat Bahwa Dream Kita Itu Cukup Besar Dan Nantinya Akan Memberikan Impak Yang Luar Biasa Kepada Kepada Perusahaan Kita Punya Beberapa Banyak Project Transformasi Dalam Tadi Saya Sampaikan Ada B-Tech Ada B-Safe Ada B-Grow B-Grow Itu Yang Menjadi Pondasinya Karena Itu Ada B-Safe B-Safe Itu Kalau Contoh Dalam Operational Di B-Tech Udah Cakep Caranya Gimana Optimalisasi Operation Tapi Kalau Banyak Bocor 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 Karena Inciden Itu Akan Gak Optimal Gak Jadi Good Business Tadi Yang Pak Sombar Dibilang Jadi Dengan Adanya Investasi Kita Di B-Grow Maupun Di B-Safe Kita Percaya Banget We Believe That Will Believe To The Good Business Jadi Itulah Kenapa Kalau Misalnya Apa Project Project Ini Kami Percayain Bahwa Bisa Mengarah Ke Keuntungan lebih besar. Contohnya kalau misalnya tadi Icheck, Ultimate Control untuk membuat satu produk, karena kami tidak memakai produk jadi, jadi kita nge-build sendiri, bangun sendiri dari awal, sesuai dengan flow business Buma, itu kira-kira perlu biaya tidak lebih dari 100 ribu USD. Dengan keuntungan yang tentu saja jauh lebih besar daripada itu. Tentunya bisa 10 kali lebih lipat daripada cost yang kita keluarkan untuk proses ini Pak Latif dan tadi bagaimana dari proyek ini kan tadi dibilang ada incident avoidance system dengan adanya proyek ini sudah kelihatan tidak sih trendnya incident di Buma sudah turun Alhamdulillah untuk trend incident di Buma dari tahun 2019 ke tahun 2020 kita ada penurunan sebesar 46 persen incident tapi disclaimer gitu ya ini disclaimer dari tim kami ya dari tim kami di teknologi tadi Pak Ade menyampaikan bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang bagus apa kita harus cari tahu nih bagusnya karena apa dan kami dari tim teknologi tentu saja tidak berani mengeklaim bahwa itu adalah hasil dari teknologi kenapa? karena di tahun 2020 kita masih ngebangun kita masih baru bangun fondasinya aja jadi kita gak bisa klaim gak bisa klaim bahwa achievement itu adalah murni dari teknologi tentunya tadi Mbak Novi juga sebutkan di sana ada mind, body, and soul gitu ya di mana bodynya ini masih kita masih kita bangun nah kapan kita akan bisa ngeklaim bahwa ini dari teknologi itu bisa membantu dalam merunkan insiden itu nanti pada saat si machine learning kita si incident avoidance system ini jadi dan itu baru akan kejadian setelah tadi ada delapan macam fitur yang sudah kita bangun itu semua akan produce data sebagai makanan dari machine learning kami seperti itu Mas Latif oke Mas Latif apakah sudah jelas dari penjelasan Ibu Dita jelas cuman yang pertanyaan ketiga belum dibalas nih kayaknya yang budgetnya safety tiap bumi itu per proyek beda-beda atau ada aturannya mungkin karena ada ruang besar OB-nya per tahun jadi sekian persen atau mungkin sekian M begitu sih nah ini paling cocok banget kalau misalnya dijawabnya dengan abang kami ya Bapak Abang Haji Sumardi monggo silahkan Pak Sumardi perlu advice dari Pak Sumardi monggo Pak tentang duet tentang duet Pak Sumardi Pak harusnya saya menangkap bahwa Pak Latif ini agak kesulitan terkait dengan budget jadi kalau dikembalikan kepada konteks yang kita sampaikan tadi Pak Latif sebagai bagian daripada leadership di operasionalnya tempat Pak Latif bekerja di Alkananta kita harus mempengaruhi para leadership yang lain bahwa kita harus bangun culture ini oleh leader leader ini yang akan mendrive nah hingga dengan demikian kita akan punya konsensus kita akan punya kesamaan persepsi terkait dengan budget kita sama-sama paham bahwa operasional kita ini adalah bisnis harus ada untung ada revenue ada cost ada profit nah bagian daripada terkait dengan safety ini kan bagian daripada spending juga kalau kita anggap spending kita ini bagian daripada investasi yang ujung-ujung nanti memberikan profit yang lebih besar dan dengan kekuatan leadership yang semakin mature semakin solid semakin kompak semoga Pak Latif tidak akan ketemu lagi kesulitan terkait dengan budget ke depan itu saja mungkin jawabannya Pak Latif terima kasih terima kasih Pak Sumarti Ibu Dita Ibu Nafi dan Pak Latif atas pertanyaannya mungkin satu lagi untuk Pak Sumarti akan diajukan pertanyaan oleh saudara dari PT Gajah Tunggal mungkin dari Pak Nitya bisa dibantu buka pertanyaan akan disampaikan oleh Pak Riki Aditya silakan selamat pagi Pak Riki Pak Riki Aditya selamat pagi Pak Riki selamat pagi Pak oke silakan Pak Riki sampaikan pertanyaan kepada Pak Sumarti 2 menit silakan Pak Riki oke mungkin yang pertanyaan saya tentang masalah ini Pak secara perhitungan untuk jam selamat ya atau safety hour terus satu lagi tentang metode pengendalian dari kesilakan tersebut jadi metode-metode yang bisa dilaksanakan untuk penekanan kesilakan kerja mungkin itu saja maaf tadi metode-metode dalam ya Pak Pak Riki bisa diulang Pak Riki bisa diulang ya bisa diulang ya agak ada oh mohon diulang Pak Riki pertanyaannya halo Pak Riki halo ya Pak ya silakan pertanyaannya diulang silakan Pak Riki pertanyaan pertama itu tentang metode perhitungan tentang jam selamat atau safety hour nah itu ada metode yang pengacu terhadap terhadap metode perhitungan ini dan yang kedua adalah tentang metode pengendalian kecelakaan kerja jadi apakah ada metode-metode khusus yang dilaksanakan yang perlu kita laksanakan untuk menekan atau mengendalikan kecelakaan kerja itu mungkin itu aja Pak terima kasih baik terima kasih Pak Riki atas pertanyaannya silakan Pak Merti pertanyaannya Pak Riki pertanyaannya Pak Riki ini sangat teknis banget sebenarnya orang yang paling ahli menjawab ini orang yang punya pengalaman 25 tahun di bagian safety ini Pak Adi Kuliman yang harus jawab ini Mas Imam oke silakan Pak Adi dibantu Pak Adi silakan Pak Adi salah tempat pertanyaannya maaf ya Pak Riki ini kayaknya Pak Adi yang pas nih maaf Pak kalau sesuai tempat enggak enggak bercanda aja mungkin Pak Adi akan lebih lebih apa lebih pas gitu ya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini boleh diulang boleh Pak Adi mungkin saya ulang lagi Pak ya untuk Pak Adi ini berarti jadi yang pertanyaan saya tentang metode jam selamat atau perhitungan tentang safety hour oke oke yang pertama itu ada di peraturan pemerintah juga Pak Bapak bisa menggunakan apa itu yang frequency rate safety rate di permenaker itu ada kemudian juga di kalau di pertambangan juga ada juga ya yang paling umum itu itu frequency rate sama safety rate kalau frequency rate jumlah kasus kali 1 juta dibagi main hours dalam periode tertentu yang dihitungkan kalau safety mengenai keparahannya seperti itu yang lainnya Bapak boleh kembangkan di perusahaan sendiri ya bergantung kepada indikator kinerja yang akan Bapak capai seperti apa tapi yang umum itu di regulasi kita sudah sudah pakemnya sudah sudah ada Bapak gitu gajah tunggal berarti manufaktur ya berarti kemana akar berarti seperti itu Pak baik yang kedua yang kedua itu tentang metode-metode metode-metode apakah yang bisa kita lakukan untuk untuk mengendalikan keterlataan kerja itu Pak metode-metode yang akurat oke baik metode-metode itu apa sebetulnya banyak ya jadi yang saya pelajari itu kita sebetulnya mau melihat apa sih gitu ya root causes kah ataupun semua penyebab masalah kah dan lain sebagainya jadi tadi yang disampaikan kalau melihat apa tuh untuk mencari root causes itu pake metode domino teori itu yang dikembangkan oleh Heinrich dan Frank Bird namun itu punya apa tuh kelemahan ketika apa kecelakaan tersebut multi apa tuh penyebab itu gak bisa ketemu sama domino teori karena domino itu yang namanya domino bapak kita bisa visualisasi itu adalah linear dan sequence nah permasalahannya sekarang ini era sekarang ya ini uncertainty kita berhadapan dengan risk uncertainty resiko yang tidak menutup pun juga di perusahaan jadi ketika ada misalkan mesin apa rusak ataupun lain sebagainya itu tidak sequence banyak variable yang 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 berpengaruh terhadap kegagalan terhadap mesin tersebut ataupun kecelakaan apa tersebut ya nah itu ada beberapa metode yang tadi disaya sampaikan diantaranya bisa menggunakan apa switch cheese model kemudian bisa menggunakan HFACS gitu kan dan lain sebagainya gitu Pak yang penting menurut saya sih value manajemen terhadap kecelakaan tersebut seperti apa ya karena ketika kita memiliki model yang hebat tapi value-nya itu apa melihat bahwa insiden ini ya bukan sesuatu hal yang memang perlu digali informasinya agar kecelakaan serupa tidak tulang kembali menurut saya tools is just tools gitu kan tapi ketika value kita bahwa ketika ada kecelakaan kita pengen mendapatkan pembelajaran apa yang sebetulnya terjadi gitu kan ya kemudian bagaimana hal ini tidak terang kembali nah ini kita bisa apa itu mengadopsi beberapa tools yang itu juga bisa dikembangkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan literatur ilmiah yang tadi saya sebutkan jadi banyak metode ya Bapak yang apa itu bisa kita gunakan tergantung jenis keselakaannya gitu kan sehingga tools itu sangat membantu untuk mencapai atau mendapatkan penyebab dan untuk memberikan apa istilahnya itu ya rekomendasi bagi manajemen untuk memberikan putusan-putusan apa yang harus dilakukan untuk antrisipasi berikutnya barangkali seperti itu Pak Imam mudah-mudahan bisa menjawab apa sedikit dari jawaban tadi terima kasih Pak Adi Gurdiman atas pemebaran dari pertanyaan dari silahkan Pak Simardi kalau sama sekali tidak ikut menjawab kan tidak enak juga silahkan Pak Simardi silahkan yang disampaikan Pak Adi tadi saya mau tambah sedikit barangkali ini bisa dijadikan prinsip aja kan kalau konteks pengendalian pengendalian kecelakaan kerja di operasional kita kita harus pahami ada bahaya ada risiko ya contohnya gitu ya ular ular itu bahaya tapi begitu dia berinteraksi dengan kita ada risiko disini itu jalan ditambang tidak ada tanggulnya itu bahaya tidak ada apa-apa kalau tidak ada operasional disitu soalnya kan tambangnya sudah ditutup tidak ada orang lalu-lalang segala macam disitu tidak ada risiko apa-apa nah jadi ketika dia sudah menjadi risiko ada interaksi dengan orang operasional kita kita harus kendalikan nah hal prinsip mengendalikan risiko itu ada lima ada eliminasi ada substitusi rekayasa engineering administrasi PPE APD kita akan hilangkan bahaya tadi apa namanya itu kalau ular tadi ya kita pakai sepatu yang tinggi barangkali atau ularnya yang kita kurung gitu ya atau kita mau ganti ularnya dengan ular mainan misalkan bisa juga sehingga risikonya hilang nah bagian-bagian ini adalah sebagai seorang leader di operasional kita harus mampu dan semakin mampu melihat risiko-risiko yang selalu ada di operasional kita untuk kita mitigasi untuk kita manage risiko itu sehingga dia memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan nah selamat berjuang menurut itu mas Riki terima kasih terima kasih Pak Sumarti atas penambahannya sehingga lebih jelas oke baik Pak Pak rekan-rekan semuanya kita menginjak pada pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Fahru Rosi ditujukan kepada Pak Indratno Sembiring mohon kepada Panitia dibantu membuka voice untuk penanyaan terakhir Pak Fahru Rosi pagi Pak Fahru Rosi selamat pagi Pak Fahru Rosi apakah suara saya sudah terdengar Pak Fahru Rosi Halo Tim Panitia mungkin bisa banduk buka untuk suara voice dari Pak Fahru Rosi belum terbuka Halo pagi Pak Fahru Rosi oke ternyata ini Pak Fahru Rosi ini tidak ada di tempat jadi kayaknya yang terputus terputus baik mungkin ini ada penanyaan dari pijat itu ada penanyaan dari Pak Andrea Sikit kita sambil menunggu Pak Fahru Rosi tersambung Pak Andrea Sikit Sulaksono beliau ini menanyakan pertanyaan kepada Pak Adik Kurtiman jadi perihal mengenai safety prosedur ini pemenuhan aturannya cepat jika owner atau KTT bisa berkomitmen cepat dalam approval segala perizinan operasi termasuk agri teratap fasilitas untuk memenuhi syarat safety prosedur yang tepat ini kayak tanya dengan bagaimana kedudukan SOP dalam sistem manajemen di safety Pak Adik mungkin Pak Adik bisa selagi kita menunggu penanya yang terakhir dari Pak Baru Rosi yang belum terbuka belum sambung Pak Adik Kurtiman terakhir jadi penanya bisa dibuka voice enggak ya agar tidak misinterpretasi pertanyaannya oke siap kaitannya dengan KTT dan memberikan approval cepat dengan prosedur nih mungkin Panitia bisa dibantu buka voice untuk Pak Andrea Sigitsilakseno ini beliau dari PT Madani Talatan Santara mungkin Panitia bisa dibuka kalau seandainya interpretasi pertanyaannya seperti yang tadi disampaikan Bapak moderator bagaimana kenudukan SOP dalam pengolahan pengendalian kesilakan seperti yang tadi disampaikan Bapak Sumardi jadi dalam hirarki pengen resiko itu ada eliminasi substitusi rekayasa engineering training administrasi sampai ke APD jadi SOP ini bicaranya administrasi jadi level efektifitasnya di bawah lebih besar lebih lebih besar yang eliminasi rekayasa dan lain sebagainya jadi bagaimana kita mencoba untuk selalu berpikir engineering away the problem nah ini teman-teman di Buma dengan teknologi ini bagian daripada rekayasa engineering dalam rangka pengolahan kecelakaan ini menurut saya lebih besar dibanding tadi just kita sekedar bicara masalah prosedur-prosedur demikian Pak Imam baik Pak Ade Kurtiman terima kasih atas jawabannya semoga bisa menjawab dari pertanyaan Pak Andrea Sikit beliau ternyata juga ini belum terhubung Pak Andrea Sikit Pak Andrea Sikit selamat siang ini mungkin Pak Andrea Sikit apakah pertanyaan Pak Sikit yang kita sampaikan dan yang dijawab oleh Pak Ade Kurtiman sudah memberikan selamat siang Pak Pak silahkan Pak Pak Sumardi juga ya kawan lama ini 2 5 tahun lalu kita ketemu apa kabar Pak Sumardi Alhamdulillah sehat Pak Sikit sehat sehat Alhamdulillah oke sebenarnya pertanyaan saya Pak itu yang di awal itu adalah apakah dalam membuat sebuah aturan safety dalam suatu projek itu yang sangat komplikated pada sebuah operational projek tim safety di sana itu apakah sudah pernah melakukan assessment bagaimana kehilangan money yang sedemikian besar jika proses itu harus dijalani ini contoh real dari teman-teman kontraktor yang mungkin sering menghadapi klien yang benar-benar ketat mungkin kalau kontraktor yang kliennya tidak ketat mungkin tidak merasakan ya ini proses-proses aturan safety nya itu apakah sudah di assessment bagaimana itu jika dilakukan apakah memang mandatori atau tidak sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa harusnya yang tidak mandatori itu bisa dilakukan aturan yang lebih mandatori untuk prosedur safety di tempat itu sehingga tidak ada loss produksi yang signifikan nah disitu pertanyaan saya berlanjut pada hal yang kedua yang tadi pertama disampaikan kendala-kendala utama adalah ketika ada beberapa syarat atau aturan yang di pelang menganggap bahwa itu tidak mandatori seperti contoh izin operasi untuk equipment dengan equipment dengan model dan tipe sama tapi merek berbeda itu harus dilakukan pembuatan ikat tersendiri itu contoh ringannya dan ada beberapa hal-hal yang sebenarnya menurut kami tidak ini tidak mandatori Pak nah pertanyaan utamanya begitu Pak jadi dalam hal membuat suatu aturan di safety sebuah projek itu apakah sudah dilakukan assessment terhadap risiko terjadinya lost money yang lebih besar dari itu begitu Pak terima kasih Pak oke baik izin menjawab mungkin nanti bisa ditambahkan oleh narasumber yang lainnya kaitan dengan penyusunan prosedur di suatu projek antara perusahaan jasa dengan pemilik atau pemegang izin perusahaan ataupun customernya di sana tentunya kita memang harus menghormati apa itu ya klausal kontrak antara pemberi kerja dengan kita sebagai perusahaan jasa karena customer adalah king kan ya customer adalah raja kita kan memang pemberi jasa seperti itu kalau seandainya ini betul-betul baru kita belum ada suatu prosedur yang perlu apa yang yang belum dibuat mungkin memang ini perlu waktu nah saya pikir kalau pengalaman kami adalah bagaimana kita mengkompromikan bukan mengkompromikan mendiskusikan kepada kepala teknik tambangnya mengenai scheduling penyusunan prosedur-prosedur yang ada di tempat kita gitu kan ya kemudian prioriti kepada identifikasi pekerjaan yang memang saat itu dibutuhkan jadi pekerjaan ataupun prosedur sesuai dengan pekerjaan yang itulah yang harus dilakukan sebagai contoh kebetulan di tempat kami saat ini sedang opening project tidak semua bisnis proses dilakukan pada saat opening project tapi yang paling banyak adalah tentunya adalah seperti mobilisasi establishment site gitu kan ya kemudian dan lain sebagainya nah hal-hal tersebut yang yang didahulukan sementara yang lainnya itu kita bisa schedule kan sesuai dengan apa kegiatan-kegiatan nanti yang akan berlanjut sesuai dengan schedule berikutnya gitu ya seperti itu jadi komunikasi yang baik dengan pihak pemberi kerja dalam hal ini kepala teknik ini sangat penting untuk dapat menyelaraskan hal tersebut ya kemudian tadi pak kaitan dengan mandatori dan mandatori itu memang kewenangan kepala teknik kadang kita merasa bahwa ini tidak mandatori tapi ketika kepala teknik menyampaikan itu kita wajib tanda petik sami na'wa'atokna karena mereka adalah kepanjangan dari kepala inspektur tambang gitu kan segala kewenangannya yang dilakukan di tambang tersebut itu menjadi apa itu hal yang harus dipatuhi oleh siapapun yang ada di sana gitu kan termasuk kita sebagai perusahaan jasa gitu ya sebagai contoh misalkan penggunaan helm di dalam kabin gitu kan mungkin dalam regulasi peraturannya tidak-tidak wajib gitu kan tapi ketika kepala teknik mewajibkan gitu kan bukan based on resiko tapi memang saya kepala teknik anda wajib memakai helm tersebut kapan saja padahal di sana tidak ada resiko sesuatu menimpa kepala kita itu wajib dilakukan gitu kan seperti itu itu namanya kalau di sistem itu adalah legal compliance and other requirements bagaimana kita memenuhi terhadap peraturan ataupun regulasi serta persertan lainnya persertan lainnya itu adalah tadi Pak klausul kontrak ataupun persertan kepala teknik bahkan adat Pak seperti itu mungkin itu yang bisa dijawab jadi menurut saya sih teknikal aja itu bisa dibangun komunikasi yang baik dengan kepala tekniknya mungkin ada tambahan dari Bapak Sumardi dan Narasumber yang lainnya dipersilakan baik terima kasih Pak Ade Pak Sumardi silakan Pak Sumardi Mas Andrea Sigit ini bukan ini kita sharing kan diskusi aja ini barangkali ini konteksnya kurang lebih sama nih dengan situasi kami saat ini beberapa dari leader di lapangan itu menyampaikan kita lost nih Pak malam itu kita mau kerjakan unit rusak gitu eskavator tapi untuk izin ketinggiannya itu harus menunggu dulu dari customer nah prosesnya panjang sehingga kita lost lost time jadi unit rusaknya bisa ready malam itu akhirnya siang kita lost gitu lost opportunity namun ketika 2017 yang lalu kita ada fatality ya truck kita itu mundur kemudian dampingnya ke bablasan teman kita meninggal gitu fatality akibat dari itu metoda damping harus jarak sekian 15 meter dari bibir tanggul kalau material keras harus 7 meter dan segala macam lah banyak peraturan yang muncul itu menjadi cost bagi operasional gitu dan mau tidak mau itu kita harus lakukan karena itu yang diakini oleh KTT yang disampaikan oleh Pak Ade tadi untuk menyelamatkan ke operasional yang menjadi tanggung jawab dia sebagai KTT orang nomor 1 di area itu jadi ada kalanya safety to cost ketika sudah jadi sesuatu kemudian sebelumnya kalau dicegah berarti dia menjadi investasi nah investasi kita terkait dengan loss dalam tanda petik loss itu karena kita harus telat membuat unit ready loss karena operasional kita itu barangkali yang kita bisa ke depan kita manage supaya investasi kita ini tidak terlalu banyak sehingga kita bisa lebih meningkatkan profit di operasional kita dengan komunikasi tadi koordinasi terus terus meyakinkan customer kita bahwa kita sudah semakin baik di proses ini proses itu dan seterusnya demikian mungkin tambahan sedikit terima kasih baik terima kasih Pak Sumardi atas penguatan penyampaian yang telah disampaikan oleh Pak Ade semoga semoga menjadi jelas apa yang telah ditanyakan oleh Pak Andrea Sikit oke berikutnya penanya terakhir kita akan kasih kesempatan lagi kepada Ibu Christina Wijayanti beliau akan memberikan satu pertanyaan kepada Pak Endra Nusendiring Pak Nitya mohon bantu untuk voice dari Ibu Christina Wijayanti dibuka oke pagi Ibu Christina ya selamat pagi oke baik Ibu terima kasih atas kesempatannya mau memberikan pertanyaan kepada pemateri kami silahkan 2 menit disampaikan kepada Pak Endra Nusendiring waktu dan tempat dipersilakan Ibu ya selamat pagi Pak Endra ya ini saya mau menanyakan untuk dari sisi safety apabila penyimpanan unit untuk unit yang lama breakdown Pak apakah harus dikeluarkan atau seperti apa Pak untuk penyimpanan oli yang olinya masih di dalam unit ya di dalam unit betul oke nah kalau durasinya kan ada durasinya nih berapa lama berapa lamanya itu harus dipastikan dulu si Ibu jadi kalau memang lebih simpelnya lebih enaknya itu dari kita biasanya untuk meyakinkan atau oli ini layak atau tidaknya bisa digunakan itu biasanya kita dari tim engineering itu mengambil sampelnya dulu sih Ibu mengambil sampelnya nanti kita akan cek kondisi aktual secara parameter oli tersebut seperti apa mulai dari mechanical strukturnya sampai dengan wire metalnya sampai dengan kondisi lain-lainnya seperti apa itu kalau memang layak kita akan informasikan bahwa unit ini oli yang sudah tersimpan di dalam unit ini masih layak untuk dipakai dan unit bisa silakan berjalan seperti itu si Ibu sudah cukup untuk penyempelannya kira-kira periode berapa lama ya Pak apakah untuk lab untuk lab biasanya 3 hari si Ibu untuk 3 hari iya tapi contoh kalau untuk breakdownnya unit sampai 1 tahun itu berkalanya berapa per bulan berapa bulan maksudnya breakdownnya sudah sampai setahun ya sampai setahun dan olinya seperti apa kalau saran saya memang perlu di drain dulu kalau sudah 1 tahun oke itu saja Pak Indratno baik terima kasih banyak Ibu Christina baik terima kasih Ibu Christina Pak Indratno sembiring atas sesi tanya-jawabnya baik kawan-kawan bapak-bapak sekalian hadirin sekalian acara kali ini sudah alhamdulillah kita sudah memasuki ujung yang akhir pada pemateri telah kita simak dan kita lakukan diskusi aktif dengan 3 pemateri dari Pak Adik Kurtiman dari grupnya Pak Sumardi dan yang terakhir dari Pak Indratno sembiring terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri hari ini yang luar biasa terima kasih Pak Adik Pak Simardi Pak Semiring terima kasih baik baik kawan-kawan bapak-bapak sekalian kami informasikan bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Pertabi dengan Excel Mobile untuk kontak person jika bapak-bapak ibu-ibu sekalian tertarik atau interest dengan produk dari Oli Excel Mobile bisa mengunjungi website www.mobile.co.id jika para rekan-rekan bapak-bapak sekalian bergabung dalam perkumpulan tenaga alihalat berat Indonesia bisa mengunjungi website kami di www.pertaapi.com jadi disitu kita akan berinteraksi aktif dengan semua tenaga alihalat berat Indonesia baik bapak-bapak ibu-ibu sekalian sesi berikutnya kita akan melakukan sesi quiz ini mungkin ditunggu beberapa pasap-papak seminar karena akan ada bagi-bagi hadiah untuk membantu acara ini kita panggil lagi MC kita Mbak Rara silahkan Mbak Rara selamat menikmati